Nenek Semen melambaikan tangannya, Nona Hua, saya akan menunjukkan rasa hormat kepada keluarga Hua Anda, tetapi sebaiknya Anda tidak keras kepala. Ini adalah masalah penting bagi sekte kami, jadi sebaiknya Anda tidak ikut campur. Bawa orang-orang ini dan pergi. Hua Chenglu tidak akan pernah tertipu oleh hal itu. Dia berkata, karena dia adalah penjaga Hawk Wolf, dia berada di bawah komando kakak laki-lakiku. Aku pasti tidak akan menutup mata terhadap hal ini. Jika kamu memiliki kemampuan, maka bunuh aku juga. Hanya dengan begitu tidak akan ada yang menuduhmu. Jika tidak, kamu akan menjadi pembunuh yang menculik anak-anak dan membunuh penjaga Hawk Wolf. Wajah Nenek Semen menjadi semakin dingin. Dia sudah memikirkan hal ini berkali-kali. Jika dia adalah keturunan biasa dari keluarga Hua, dia pasti sudah membunuhnya sejak lama. Itu akan baik-baik saja selama dia tidak meninggalkan bukti apapun. Namun, Hua Chenglu adalah putri kecil dari keluarga Hua. Bahkan tanpa bukti langsung, selama mereka mengetahui dia datang ke kota Leksait, keluarga Hua tidak akan pernah berhenti sampai dia meninggal. Bahkan sekte tersebut tidak dapat melindunginya. Yang bisa dilakukan Nenek Semen hanyalah mengubah sikapnya. Dia berkata kepada Li Qingxian dengan sungguh-sungguh, Anak-anak benar-benar tidak tahu apa-apa. Seorang gadis dengan aspek keharuman dan kecantikan surgawi adalah bencana besar bagi orang lemah sepertimu. Serahkan dia padaku, dan kita akan mampu mengubah musuh. Menjadi teman. Apa yang kamu inginkan? Baik itu pil atau artefak spiritual, aku memiliki semuanya. Kamu dapat memilih apapun yang kamu inginkan. N kecil mencengkram ujung baju Li Qingxian. Li Qingxian hanya mengucapkan satu kata kepada Nenek Semen, marah. Nenek Semen sangat marah. Dia mengangkat tangannya yang seperti cakar dan ki aslinya melonjak dengan keras, menusuk wajah Li Qingxian dari jarak beberapa meter. Li Qingxian menghentakkan kakinya dan berseru, marah. Dia berseru, jangan berani-berani. Nenek Semen ragu sejenak sebelum menarik kembali tangannya dengan kejam. Benar saja, dia takut. Gadis ini, aku bertekad untuk mendapatkan sekte itu. Aku ingin melihat apakah kamu bisa terus bersembunyi di balik gadis ini. Dengan itu, dia naik kereta dan berangkat melewati kabut. Hua Chenglu menghela nafas dalam-dalam, dan Li Qingxian juga merasa lega. Dia berbalik dan berkata, Terima kasih atas bantuan Anda yang baik, Nona. Jika bukan karena Hua Chenglu, dia yakin bahwa dia tidak akan ditangkap oleh Nenek Semen dengan mudah. Namun transformasi daemoniknya dan kemampuan N kecil akan terungkap, menyebabkan masalah yang tak ada habisnya di masa depan. Sedangkan untuk membunuh Nenek Semen, pada dasarnya hal itu mustahil baginya saat ini. Hua Chenglu menganggup dengan murah hati. Tentu. Setelah itu, dia melambaikan tangannya. Ayo kita bicara di kapal. Li Qingxian menganggup dan menaiki wave cutter bersama Little N. Dan sekelompok master ortodoks masih mengobrak abrik reruntuhan pulau, tidak mau menyerah. Tentu saja, mereka tidak menemukan apapun. Seseorang bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa tidak ada mayat? Mungkinkah mereka semua dihancurkan oleh meriam? Tidak ada alasan untuk menghancurkannya seperti itu. Li Qingxian menjadi waspada. Melahap daging dan darah dalam skala besar untuk budidaya pasti akan menimbulkan kecurigaan. Jika dia menarik perhatian seseorang dengan motif tersembunyi, cepat atau lambat dia akan terungkap. Dia harus lebih berhati-hati. Untungnya, N kecil sudah memulihkan tubuhnya, jadi dia tidak perlu mencari daging dan darah dengan tergesa-gesa. Jalan tulang putih dan kecantikan luar biasa juga bisa ditunda untuk sementara waktu. Dia mengusap kepala Little N dan memikirkan bagaimana dia masih kecil. Sejak dia mengikutinya, dia menghabiskan seluruh waktunya untuk membunuh dan membakar. Kini setelah dia memulihkan tubuhnya setelah mengalami begitu banyak kesulitan, sudah waktunya dia menikmati kebahagiaan seorang anak biasa. Merupakan tanggung jawabnya untuk mencari kekuatan yang lebih besar untuk melindunginya. N kecil mengangkat kepalanya dan menatap Li Qingxian. Li Qingxian tersenyum, dan sudut bibir Little N juga bergerak-gerak. Dia tersenyum agak tidak wajar sebagai tanggapan. Li Qingxian mencubit pipinya dan tersenyum. Kamu masih perlu lebih banyak latihan. Lebih baik lebih banyak tersenyum sebagai pribadi. N kecil menundukkan kepalanya karena malu. Pipinya memerah. Meskipun Li Qingxian tidak mengetahui apa aspek keharuman surgawi dan keindahan luar biasa itu, dia tetap menganggapnya sangat lucu. Ketika dia mengingat kembali saat N kecil masih menjadi jiwa, wajahnya benar-benar pucat. Dia tampaknya tidak memiliki pesona yang mempesona. Dia tidak tahu bahwa tubuh yang direkonstruksi melalui jalan tulang putih dan kecantikan luar biasa dapat digambarkan sebagai tubuh paling sempurna di dunia. Bahkan bodhisattva tulang putih pun mungkin tidak mampu menggambarkan aspek keharuman surgawi dan keindahan luar biasa. Dia hanya mengejar puncak keindahan di dunia, dan kedalaman sejati di baliknya tidak dapat digambarkan sebagai aspek keharuman surgawi dan keindahan luar biasa. Hua Chenglu berseru ke pantai, jika kamu masih belum naik kapal, aku pergi. Para master ortodoks segera menyerah dalam pencarian mereka dan kembali ke kapal. Di bawah langit yang gelap gulita, hujan rintik-rintik. Para ahli berdiri di kedua sisi. Silakan, Hua Chenglu melambaikan tangannya dan mengundang Li Qingxian ke dalam kabin. Mereka melewati koridor yang terang-benderang dan tiba di aula yang sangat mewah. Tidak ada satupun lentera di aula, tapi kabinnya terang-benderang. Dindingnya dilapisi dengan kristal semi-transparan yang bersinar dengan cahaya putih lembut. Udaranya menyenangkan. Cuacanya tidak kering atau lembab, tidak dingin atau panas. Ini menunjukkan kemewahan klan praktis Siki di mana-mana. Hua Chenglu dan Li Qingxian duduk di kursi kehormatan, sedangkan para guru ortodoks duduk di kedua sisi. Mereka mengobrol dan tertawa bahagia. Suasana hati mereka sedang sangat baik. Meskipun mereka belum menemukan pilnya, mengetahui bahwa musuh mereka telah dimusnahkan masih merupakan hal yang sangat menyenangkan. Pahlawan hebat yubahkan berteriak, bawakan alkohol. Kita telah membunuh para bajingan ini. Kita harus merayakannya dengan benar. Kerumunan merespons dengan keras. Ada juga yang iri. Mereka berpikir, wajah garang bajingan ini membuatnya tampak lebih seperti bandit daripada bandit. Aku bertanya-tanya bagaimana dia bisa menghasilkan seorang putri cantik. Dia terhubung dengan keluarga Hua. Istrinya pasti selingkuh di luar. Hua Chenglu meliriknya sebelum memerintahkan orang menyiapkan minuman untuk para tamu dengan cara yang sangat terlatih. Pahlawan hebat yubah berhenti berbicara dengan tergesa-gesa dan tersenyum patuh. Minum teh. Minum teh juga sama. Jika orang dewasa melakukan semua ini, mungkin Li Qingxian akan menganggapnya wajar, tetapi dia baru berusia 13 atau 14 tahun. Wajahnya masih kekanak-kanakan, seperti anak kecil yang bertingkah seperti orang dewasa. Itu cukup lucu. Dan, dia tidak perlu memberi perintah sama sekali. Dia hanya mengibarkan bendera kecil, dan beberapa boneka mekanik akan bergemerincing dari bawah kabin, memberikan minuman. Itu membuat tindakannya semakin terlihat seperti permainan anak-anak. Ini adalah pertama kalinya Li Qingxian melihat boneka seperti ini, yang menggugah rasa penasarannya. Dia menghela nafas takjub melihat keajaiban dunia ini sekali lagi. Boneka tersebut sepertinya terbuat dari kayu. Kepala mereka diukir dengan wajah, dan sendi tangan dan kaki mereka terlihat jelas. Mereka juga sangat gesit, tanpa rasa kaku sedikitpun. Bisa dibayangkan mereka bisa bergerak secepat angin saat dibutuhkan. N kecil benar-benar terpaku pada mereka. Hanya ketika boneka-bonekanya telah pergi barulah dia membuang muka dengan enggan. Li Qingxian memikirkan sesuatu. Dia mengingatnya. Hua Chenglu menyesap tehnya dan berkata dengan tegas, Bagaimana kamu menyinggung wanita tua ini? Akibatnya, Li Qingxian memberitahunya tentang apa yang terjadi di menara tembok kota Jiaping, tetapi dia menyembunyikan fakta bahwa Zuo Zibo telah menjebaknya. Hua Sengzhan jelas lebih akrab dengan Zuo Zibo daripada dirinya. Orang-orang yang menyampaikan keluhan tidak pernah diterima, apalagi melalui gadis kecil ini. Ketika Hua Chenglu mendengar tentang bagaimana menara memaksa perempuan menjadi pelacur, wajah mungilnya memerah karena marah. Yang dia dengar hanyalah bagaimana Li Qingxian membunuh petugas keamanan dan menyerbu menara. Dia memuji, Bagus sekali. Penjaga Hawkuolf kebetulan membutuhkan orang baik yang tidak takut akan kekerasan sepertimu. Menyelamatkanmu adalah keputusan yang tepat. Li Qingxian menyeringai dan menahan senyumnya. Dia juga berkata dengan tegas, Inilah yang harus saya lakukan. Hua Chenglu bertanya dengan rasa ingin tahu, Misi apalagi yang telah kamu laksanakan. Saya baru bergabung dengan penjaga Hawkuolf, Jadi saya belum menjalankan banyak misi. Li Qingxian kemudian bercerita tentang misinya di kota angin kuno, Serta rencananya untuk datang ke Pulau Bunga berharga kali ini. Hua Chenglu mendengarkan dengan penuh perhatian, Menyela dari waktu ke waktu. Gadis kecil ini menjalani kehidupan mewah, Jadi siapa yang tahu dari mana asal pembunuhannya. Dia menjadi sangat bersemangat begitu dia mendengar dua kata, Membasmi seluruh keluarga. Dia bersikeras agar Li Qingxian menjelaskan secara detail. Pada akhirnya, dia berkata dengan agak menyesal, Sayang sekali kakak laki-lakiku tidak mengizinkanku bergabung Dengan penjaga Hawkuolf secepat ini. Kalau tidak, aku bisa menjalankan misi bersamamu, Qingxian. Li Qingxian berpikir, Dengan kekuatan keluarga Hua, Mereka bisa makan pil sesuka mereka. Mengapa mereka harus menjalankan misi dengan susah payah? Jika aku jadi kamu, Aku pasti akan makan sampai aku menjadi Jenderal Daemon Sebelum meninggalkan gunung. Namun, dia berkata, Komandan Hua menjagamu dengan baik. Hanya jika kamu kuat, Kamu bisa menjalankan lebih banyak misi. Aku yakin kamu pasti akan menjadi penjaga Hawkuolf Yang lebih baik daripada aku di masa depan. Hua Chenglu berkata, Tepat sekali. Kamu hampir sama dengan kakak laki-lakiku. Li Qingxian berpikir, Jadi begitulah cara kakakmu membujukmu juga. Jika seluruh situasi digambarkan dalam bentuk laporan berita, Maka akan menjadi seperti ini. Pemimpin negara kita, Hua Chenglu, Menerima Li Qingxian dengan hangat dan terlibat Dalam percakapan mendalam dengannya. Dia membenarkan dan mendukung pekerjaan Li Qingxian, Memberi semangat dia untuk terus bekerja keras Dan mencapai ketinggian baru. Para penggarap ortodoks menyaksikan sebagai pengamat. Perasaan mereka agak campur aduk, Selain Little N, Orang termuda yang hadir adalah Li Qingxian dan Hua Chenglu. Kebanyakan dari mereka adalah master kelas satu, Hanya selangkah lagi dari lapisan pertama praktisiki. Namun, Penghalang laten terhadap alam bawaan inilah Yang memisahkan kaum bangsawan dari kaum rendahan. Namun, Mereka tidak bisa menerimanya. Tidak peduli berapa kali mereka mendengar Tentang apa yang telah dilakukan Li Qingxian, Mereka tetap merasa terkejut. Kemudian mereka memikirkan tentang Tuan-tuan yang tidak ortodoks Yang membual bahwa mereka ada dalam daftar hitam Dan mengutuk mereka beberapa kali lagi. Setelah itu, Mereka memutuskan untuk tidak pernah masuk daftar hitam Selama sisa hidup mereka. Kalau tidak, Siapa yang tahu kapan mereka akan musnah Saat menghadiri pertemuan. Setelah pertempuran di Pulau Bunga berharga, Jalur ortodoks dalam jarak beberapa ratus kilometer Dari kota Jiaping berkembang pesat. Suasana Jianghu menjadi sangat bagus. Pahlawan muda dan pahlawan besar muncul dalam jumlah besar. Masing-masing dari mereka taat hukum, Menghormati yang tua dan menyayangi yang muda. Bahkan jika mereka melakukan pencurian, Mereka akan melakukannya secara diam-diam dan sangat hati-hati. Mereka tidak akan pernah melakukannya secara terbuka. Li Qingxian bisa dikatakan telah melakukan pekerjaannya dengan baik. Beberapa saat kemudian, Kapal tiba di pantai, Dan semua orang turun. Hua Chenglu mengulurkan tangannya, Dan kapal besar itu menyusut dengan cepat. Pada akhirnya, Benda itu tersedot ke telapak tangannya Dan dikembalikan ke kantong seratus harta karunnya. Dia berkata dengan agak menyesal, Danau ini terlalu kecil. Kita tidak bisa berpergian. Mata Li Qingxian dan Little Anne berbinar lagi. Sebelum mereka berangkat, Para master ortodoks telah menyiapkan pesta perayaan Di Lake Viewing Restaurant di kota Lakeside. Li Qingxian menghela nafas dengan lembut. Dia masih harus melanjutkan aksinya. Gadis itu telah banyak membantunya, Jadi dia harus membuatnya bahagia. Dan meskipun dia tidak dapat melihat, Mendengar, Atau mencium apapun, Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa Nenek Semen belum pergi jauh. Permusuhan dan niat membunuh Masih menyelimuti dirinya secara samar-samar. Dia takut begitu dia meninggalkan sisi Nenek Semen, Dia harus segera bertarung sampai mati dengannya. Berakting dengan gadis itu lebih baik Daripada mempertaruhkan nyawanya melawan wanita tua itu. Meskipun dia sudah memutuskan untuk membunuh Nenek Semen, Sekarang bukan saat yang tepat. Nenek Gerbang Barat sudah sangat tua, Dan budidayanya tidak mungkin meningkat lebih jauh. Di sisi lain, Dia terus menjadi lebih kuat. Selama dia bisa mengulur waktu, Dia akan bisa membunuhnya tanpa terluka sama sekali. Mengapa dia harus mengambil risiko sekarang? 162. Pahlawan hebat Yu akhirnya bisa minum di Lake Viewing Restaurant. Dia minum sepuasnya dan bahkan mengumpulkan keberanian Untuk bersulang untuk Li Qingshan saat dia mabuk. Kemudian, Yang lain mendatanginya dan bersulang untuknya. Kata-kata sanjungan mengalir dari mulut mereka. Tuan Li Qingshan, Apakah Anda memiliki nama panggilan lain? Macan Hitam. Bahkan ada orang yang mengenali Li Qingshan Dan mengingat nama panggilan Li Qingshan yang sangat jauh. Li Qingshan menepisnya dengan santai. Dia mengambil sepotong ikan lagi Dan memberikannya kepada Little Nen di sampingnya. Coba ini. Lumayan. Sudah bertahun-tahun sejak dia mendapatkan kembali rasa Yang hilang setelah begitu banyak kesulitan, Jadi dia jelas harus menebusnya. Nen kecil menunduk dan memakannya dengan patuh. Meski tanpa ekspresi, Kemerahan di wajahnya tidak pernah pudar, Seolah-olah dia baru saja meminum anggur berkualitas. Biksu tua itu naik dan mengamati Little Nen. Tuan Li, Dermawan muda di samping Anda tampaknya sangat beragama Buddha. Dia dapat dianggap sebagai seorang beku dengan beberapa tingkat kultivasi. Dia samar-samar bisa merasakan pengaruh jalan tulang putih Dan kecantikan luar biasa terhadap Nen kecil. Li Qingshan tertawa terbahak-bahak. Nen kecilku akan menjadi bodhisattva di masa depan. Biksu tua itu terkejut. Dia menyatukan kedua telapak tangannya dan berkata, Saya telah berdosa, Saya telah berdosa. Tuan, Anda tidak boleh berbicara sembarangan. Li Qingshan tersenyum. Bagaimana seekor burung pipit bisa mengetahui ambisi angsa besar? Benarkan, N kecil. Hua Chenglu juga dikelilingi oleh semua orang. Ketika dia mendengar itu, Dia melirik Li Qingshan dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu apakah anak ini berani atau berpikiran sederhana. Apakah dia tidak tahu bahwa dia telah menarik perhatian praktisi Ki lapisan ke sembilan. Jika bukan karena dia, Dia pasti sudah lama dikuliti hidup-hidup Daripada berbicara tentang burung pipit atau angsa besar. Pada saat ini, Seorang pemuda tampan tiba di hadapannya dengan anggun. Dia menekan suaranya dan mengatakan sesuatu dengan dalam. Senyuman Hua Chenglu berangsur-angsur berubah menjadi senyuman Saat dia menjawab dengan sebuah pertanyaan, Apakah menurutmu kamu layak? Suaranya tidak nyaring tetapi semua orang yang hadir di tempat kejadian Memiliki telinga dan mata yang tajam. Mereka mengalihkan pandangan mereka satu demi satu. Semua orang tahu apa yang coba dilakukan para pemuda, Terutama beberapa pahlawan muda lainnya. Wajah mereka menunjukkan ekspresi mengejek, Jika kamu ingin berpegang teguh pada cabang tinggi keluarga Hua, Kamu harus melihat dirimu sendiri dicermin. Mereka kemudian bersuka cita dalam hati Karena mereka tidak mengambil risiko. Li Qingshan berkata dalam hatinya, Kamu terlalu buas. Kamu bahkan tidak membiarkan seorang gadis berusia 13 atau 14 tahun pergi. Di kehidupanku sebelumnya, Kamu akan tertembak. Namun, gadis ini sangat realistis. Dia bukan tipe wanita muda yang tergerak oleh cinta sejati Dan kawin lari dengan seorang sarjana. Wajah pemuda itu memerah saat dia menutupi wajahnya Karena malu dan pergi. Yu Zijian berkata, Tolak saja dia. Mengapa kamu harus memperlakukannya begitu kasar? Hua Chenglu berkata, Dia memang merencanakan sesuatu yang tidak baik, Jadi mengapa aku harus bersikap sopan padanya? Terlebih lagi, Dia bahkan tidak berani mengatakan, Aku layak. Dia meremehkan dirinya sendiri, Dan ini sangat menjengkelkan. Menjelang akhir, Dia sepertinya memikirkan sesuatu, Dan wajahnya menjadi sedikit kesal. Selingan kecil ini tidak mempengaruhi suasana seluruh jamuan perayaan. Setelah perjamuan, Semua master mengucapkan selamat tinggal satu sama lain, Mengatakan bahwa mereka akan kembali untuk melenyapkan sisa-sisa dunia bawah. Sebenarnya, Mereka sedang terburu-buru memanfaatkan situasi Dan membagi wilayah dan kekayaan yang ditinggalkan oleh para penguasa dunia bawah. Beberapa pria muda yang sopan memandang Hua Chenglu dengan enggan berpisah dengannya. Pada saat paling berisik, Li Qingshan mendekati Hua Chenglu dan berbisik ke telinganya. Hua Chenglu juga telah terpanggang beberapa kali, Jadi wajahnya sedikit memerah. Ketika dia melihat dia mendekatinya, Dia agak tidak senang, Tapi setelah mendengar apa yang dia katakan, Dia terkejut. Dia melirik Little N sebelum mengangguk sambil tersenyum. Para pahlawan muda sangat iri. Anak ini benar-benar tahu bagaimana memanfaatkan situasi ini. Jika dia bisa menjadi menantu keluarga Hua, Bukankah dia akan mampu naik pangkat dalam satu lompatan? Selama beberapa hari terakhir, Mereka telah melakukan banyak upaya, Tetapi semuanya ditolak dengan bangga oleh Hua Chenglu. Untuk sekali ini, Dia bahkan tersenyum. Ketika Li Qingshan ingin memberikan sesuatu kepada Hua Chenglu, Hua Chenglu melambaikan tangannya dan menolaknya. Li Qingshan juga tidak memaksa. Dia hanya menatapnya dalam-dalam, Yang membuat Hua Chenglu merasa malu. Dia menghindari tatapannya dan pada akhirnya Memasukkan sesuatu ke dalam kantong seratus harta karunnya. Dia meliriknya dengan prihatin dan mencoba mengatakan sesuatu lagi. Ketika dia melihat Li Qingshan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, Dia akhirnya tidak berkata apa-apa lagi. Keluarga Hua tidak akan pernah membela hal sekecil ini, Dan Zuo Zibo dari penjaga Haukual sepertinya juga sangat tidak menyukai anak ini. Sekolah sepenuhnya mampu membayar harga ini. Ketika jamuan makan berakhir, Semua orang meninggalkan restoran dan menaiki gerbong mereka sendiri. Hua Chenglu keluar dari restoran. Yu Zijian bertanya dengan rasa ingin tahu, Apa yang kamu bicarakan tadi? Dia berpikiran sama dengan para pahlawan muda. Apakah dia sudah mengetahui masalah antara pria dan wanita di usia yang begitu muda? Hua Chenglu berkata sambil berpikir, Tidak ada. Yu Zijian berkata, Apa maksudmu? Kamu sangat, sangat baik saat itu. Dia tidak buruk, tapi dia terlalu kejam. Dia tidak cocok untukmu. Hua Chenglu akhirnya mengerti apa yang ingin dia katakan. Dia memukul kepalanya dengan kejam. Kamu masih sangat muda, Jadi apa yang kamu pikirkan? Dia tidak cocok untukku, Tapi apakah dia cocok untukmu? Kau lah yang sedang jatuh cinta, Jadi jangan salahkan aku. Dia ingin membelikan hadiah untuk anak itu sebelum mengucapkan selamat tinggal padaku. Saya takut wanita tua itu akan menangkapnya, Jadi saya mencoba membujuknya untuk ikut dengan saya, Namun dia menolak. Yu Zijian mengusap kepalanya dan menatap restoran itu dengan prihatin. Dia akan baik-baik saja, kan? Di bawah hujan lebat malam, Kereta nenek simen berhenti di gang yang gelap. Dia mengunci kehadiran Li Qingshan di restoran dengan kuat. Dia menolak untuk percaya bahwa putri kecil dari keluarga Hua benar-benar akan menghabiskan seluruh waktunya bersama seorang pria. Selama masih ada peluang sekecil apapun, dia akan mengambil tindakan. Namun, mengambil seorang anak dan menjadikannya sebagai murid bukanlah kejahatan besar. Melihat semua orang bubar, Nenek simen tiba-tiba menyadari bahwa dia benar-benar kehilangan jejak kehadiran Li Qingshan. Sepertinya dia menghilang dalam sekejap. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergegas keluar dari kereta. Seperti hantu merah, dia menembus hujan tanpa menyentuh tanah. Dia terbang mengelilingi restoran beberapa kali, Tetapi dia tidak bisa merasakan kehadiran Li Qingshan sama sekali. Dia mendarat di atap dan berseru, itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin seorang praktisi kilapisan kedua dapat menyembunyikan auranya secara menyeluruh dan menghindari dikunci olehnya. Li Qingshan, keluar dari sini. Suaranya bergema di seluruh kota. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang terbangun, tapi mengapa Li Qingshan menanggapinya. Sebaliknya, Hua Chenglu tersenyum dan berseru ke arah atap. Bagaimana kabarmu, wanita tua? Kamu tidak dapat menemukannya lagi, kan? Yu Zijian menghela nafas lega dan menatap Hua Chenglu. Bagaimana kamu bisa memukul orang begitu saja? Nenek simen memelototinya dengan kejam sebelum berangkat lagi, mencari di wilayah yang lebih luas. Namun, di tengah hujan lebat, jalanan tampak seperti labirin yang rumit. Li Qingshan seperti ikan yang kembali ke air, menghilang sepenuhnya. Hua Chenglu memutar matanya ke arah Yu Zijian. Lambat, dia mengeluarkan kereta kecil yang rumit dari kantong seratus harta karunnya dan melemparkannya ke tanah. Kereta itu dengan cepat mengembang seperti kapal, tetapi ditarik oleh dua ekor kuda kayu. Roda berguling, dan kereta berangkat menuju malam hujan. Di dalam gerbong, Yu Zijian begadang setengah malam. Tanpa perlindungan ki sejati, dia menjadi tidak bersemangat, jadi dia tertidur di bantal sutra emas yang lembut. Hua Chenglu bersandar di ambang jendela dan memikirkan kembali semua yang terjadi malam ini. Dari membombardir Pulau Bunga berharga hingga menjadi tuan rumah pesta perayaan, siapa yang berani bilang aku tidak berguna? Saya juga telah melakukan banyak hal hebat. Setelah itu, dia tersenyum puas. Baru sekarang dia tampak seperti anak kecil. Kemudian, dia memikirkan tentang apa yang dikatakan Li Qingshan kepadanya di restoran tadi. Bisakah kamu menjual salah satu boneka itu kepadaku? Saya tidak memiliki banyak barang yang dapat saya tukarkan. Saya hanya memiliki beberapa batu spiritual dan beberapa lusin jimat. Apakah itu cukup? Pemuda yang berani dan tidak berperasaan yang begitu tangguh hingga hampir sombong bahkan ketika dihadapkan pada tekanan dari praktisi kilapisan ke sembilan itu sangat tulus ketika mengatakan itu. Dia bahkan terlihat sedikit memohon. Itu membuatnya memikirkan orang lain. Orang itu juga akan merendahkan harga dirinya demi seorang gadis kecil, melakukan segala yang dia bisa untuk membuatnya bahagia. Kesedihan yang tidak sesuai dengan usianya muncul di wajahnya, namun dia tidak lagi berpura-pura menjadi dewasa. Dia menghela nafas. Kakak Chengshan. Saat ini, matanya berbinar. Di luar jendela, Li Qingshan berdiri dengan jubah jerami dengan N kecil di sampingnya. Dia juga mengenakan jubah jerami kecil. Mereka berdiri di gang yang gelap gulita, menggenggam tangan ke arahnya sambil tersenyum. Dia juga berdiri dan mengatupkan tangannya untuk membalas isyarat itu. Kereta sudah melewati mereka, yang tersisa di hadapannya hanyalah dinding yang basah kuyuk, namun pemandangan itu tetap ada di hatinya. Pemuda itu berdiri di tengah angin dan hujan yang gelap gulita, namun dia tampak memancarkan cahaya yang kuat dan optimis. Dia seperti batu yang keras kepala, tidak terpengaruh oleh apapun. Meskipun dia masih sangat lemah, dia memberikan perasaan bahwa dia tidak kalah kuatnya dengan kakak laki-lakinya, bahkan melampaui dia dalam aspek tertentu. Dipengaruhi, dia juga mengambil keputusan. Saya pasti akan membantu anda, kakak. Li Qingshan menurunkan topi bambunya dan memegang tangan Little N. Ayo pergi, apakah kamu ingin aku menggendongmu? N kecil menggelengkan kepalanya. Mereka berpegangan tangan dan menghilang ke dalam tirai hujan yang gelap gulita. Lima kilometer jauhnya dari kota Lakeside, ada sebuah kuil yang ditinggalkan. Dua jubah jerami, satu besar dan satu kecil, digantung di depan candi. Di kuil, api unggun berkobar, menghilangkan kelembapan dan kegelapan. Ia melemparkan dua sosok, satu besar dan satu lagi kecil, ke dinding tanah. Li Qingshan tersenyum misterius. Tutup matamu. N kecil menutup matanya dengan patuh. Kamu bisa membukanya sekarang. Dentang, 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 dentang. Lihat apa ini? N kecil membuka matanya dan melihat Li Qingshan memegang patung kayu kecil di tangannya. Itu adalah salah satu boneka di kapal. Matanya berbinar gembira. Li Qingshan meletakkan boneka itu di tanah, dan boneka itu segera tumbuh seukuran pria dewasa. Di bawah perintahnya, benda itu bergemerincing. Ini hadiah ulang tahun. Yap, ini hari kelahiran baru, tanggal 8 bulan 8. Ini hari yang baik. Saya meminta ini dari nona Hua itu. Meski dia sedikit kekanak-kanakan, dia bukanlah orang jahat. Saya pasti akan membalas budinya di masa depan. Jadi apa yang anda pikirkan? N kecil mengedipkan matanya, dan bulu matanya yang panjang berkibar. Dia membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu, tetapi setelah beberapa saat, dia masih tidak dapat berbicara. Kamu masih belum bisa mengatakannya. Li Qingshan merasa sedikit menyesal dan semakin membenci penyihir itu. N kecil menundukkan kepalanya dengan sedih. Li Qingshan menepuk kepalanya dan menyemangatinya sambil tersenyum. Jangan memaksakan dirimu. Perlahan-lahan akan baik-baik saja. Bahkan jika kamu tidak mengatakan apapun, aku tahu apa yang ingin kamu katakan. N kecil bangkit dan memainkan boneka itu. Dia mengendalikan boneka itu untuk meregangkan kakinya dan mengambil barang. Setelah beberapa saat, dia menjadi bahagia dan melupakan semua kekhawatirannya. Meski dia selalu lupa mengontrol wajahnya untuk memperlihatkan senyuman. 163. Menghentikan tangisan anak di malam hari. Li Qingshan tersenyum ke satu sisi. Dia merasa puas dan damai di dalam. Meskipun dia tidak tahu bagaimana menjelaskan hubungan mereka, kesimpulan yang dia dapatkan sangatlah jelas. Dia adalah keluarganya, keluarga yang memberinya kehangatan. Sebagai seorang transmigran yang kesepian, orang tuanya telah meninggal dunia ketika dia masih muda, dan dia ditindas oleh satu-satunya kerabat sedarahnya. Setelah menyelesaikan keluhannya, dia sepertinya tidak memiliki ikatan lagi. Namun kedatangannya mengubah segalanya. Baginya, dia pada awalnya hanyalah kehidupan menyedihkan yang perlu dijaga, namun dia sering menerima perhatian dan bantuannya. Dialah yang menemukan ginseng spiritual, yang memungkinkannya membuka jalan kultivasinya. Saat itu, dia bahkan berpikir untuk membalas budi beberapa kali di masa depan, tapi sekarang, dia sudah melupakan pemikiran itu sejak lama. Saat ini, bahkan jika dia mengeluarkan seratus ginseng spiritual, dia akan memakan semuanya tanpa menahan diri, karena tidak perlu menghitung hal-hal seperti itu di antara keluarga. Terkadang, dia bertanya-tanya apakah Oxen sudah memperkirakan hal ini. Jika bukan karena dia, dia mungkin sepuluh kali lebih kejam saat ini. Dengan kemampuan metode penindasan laut penyuruh, bukan tidak mungkin baginya untuk seenaknya membunuh praktis Siki dan mencuri pil. Dia bahkan bisa memuaskan berbagai keinginannya tanpa hambatan, menjadi dasmon terus-menerus. Dia sama sekali tidak percaya pada moralnya sendiri. Tidak ada seorang pun yang dilahirkan untuk menjadi pahlawan atau orang yang benar-benar baik. Dia percaya bahwa lingkungan akan mengubah manusia. Kekuatan dan kesepian yang mutlak pasti akan membawa pada kebebasan dan kesenangan yang mutlak. Namun, saat ini, dia perlu menjaga keselamatannya, jadi dia tidak bisa mengambil terlalu banyak risiko. Dia perlu memberi contoh padanya, jadi dia tidak bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Karena keberadaannya dia masih bisa hidup sebagai manusia. Dia tidak hanya berjuang untuknya. Sebagai pemimpin keluarga, dia perlu memikul tanggung jawabnya dan secara serius mempertimbangkan masa kini dan masa depan. Dia tidak memiliki banyak pil pengumpul ki-biasa yang tersisa, dan untuk menerobos kelapisan kelima metode latihan ki-bawaan, dia telah menggunakan sebotol pil seratus rumput. Dia perlu menemukan pil baru sesegera mungkin sehingga dia dapat mempertahankan kecepatan kultifasinya dan menghadapi ancaman besar yang ada di pintunya. Metode paling sederhana dan langsung adalah dengan mendapatkannya dari penjaga Hawke-Wolf. Ada 27 misi kali ini. Meskipun beberapa orang tidak hadir, hanya 21 yang telah diselesaikan, dan kontribusi dari setiap misi sangat kecil, totalnya masih berjumlah lebih dari 300 poin kontribusi. 5 poin prestasi dapat ditukar dengan 1 pil pengumpul ki. Ditambah dengan 250 poin prestasi aslinya, dia bisa menukar lebih dari 100 pil pengumpul ki. Namun, Zuo Zibo terjebak di sini, yang membuat Li Qingxian sangat tidak nyaman. Tidak peduli berapa banyak misi yang dia selesaikan, dia tidak bisa mendapatkan apa yang pantas dia dapatkan. Awalnya, dia dengan sepenuh hati fokus membantu N kecil memulihkan tubuh fisiknya dan tidak berminat menghadapi provokasi Zuo Zibo. Sekarang setelah dia mencapai tujuan ini, sekarang saatnya untuk menghancurkan rintangan yang menghalangi jalannya. Memikirkan hal ini, hatinya dipenuhi dengan niat membunuh. Zuo Zibo, kamu harus mati dengan patuh untukku. Saya tidak bisa mengurus kultifator aura refining lapisan ke-9, tapi apakah menurut Anda saya tidak bisa menjaga Anda? N kecil segera menyadari perubahan pada Li Qingxian dan berbalik. Li Qingxian tertawa dan berkata, ayo jalan-jalan keluar dulu agar tidak dihadang oleh wanita tua itu. Setelah beberapa saat, kita akan kembali dan membunuh Zuo Zibo. N kecil menganggup gembira. Keesokan harinya, hujan tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Li Qingxian berangkat bersama Little N. Karena tidak ada tempat khusus yang ingin mereka tuju, mereka akan berhenti dan beristirahat kapanpun mereka menemukan tempat yang memiliki makanan enak atau kesenangan. Mereka akan berhenti dan pergi, seperti sedang berlibur. Suatu hari, ketika dia sedang beristirahat di sebuah kedai teh di pinggir jalan, dia tiba-tiba mendengar seseorang di meja sebelah menyebutkan namanya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat telinganya. Tukang daging harimau, Li Qingxian itu adalah reinkarnasi dari bintang pembantaian. Dia mulai membunuh segera setelah dia lahir, dan dia mulai membunuh orang pada usia 9 tahun. Sejak dia bergabung dengan penjaga Hawku Wolf, dia keluar dari dunia ini. Kendali. Pertama, dia menghancurkan seluruh keluarga Kian, membantai lebih dari seribu anggota keluarga Kian, tanpa memandang jenis kelamin atau usia. Dia bahkan tertawa saat membunuh mereka. Ada begitu banyak mayat sehingga dia bahkan tidak bisa mengisi lubangnya. Petik 2. Ternyata, beberapa orang Jianghu sedang berlindung dari hujan di sini. Seorang pria kurus dan pucat saat ini sedang meminum minuman beralkohol buruk sambil berbicara dengan sangat gembira. Ekspresi Li Qingxian aneh. Nama panggilannya sepertinya telah berubah lagi. Penjagal harimau jauh lebih enak didengar daripada harimau turun dan macan hitam, tapi sejak kapan dia membunuh seluruh keluarga Kian? Dia jelas hanya membunuh tiga dari mereka. Sisanya adalah hasil karya Kian Rongsi. Dan dia bahkan tertawa saat membunuh mereka. Kenapa dia membuat dirinya terdengar seperti men killer Vien? Namun, menjadi karakter utama dari rumor tentang Jianghu adalah pengalaman yang cukup menarik, jadi dia mengangkat telinganya dan mendengarkan. Jika kalian para pengecut melihat begitu banyak mayat, kalian akan kencing di celana karena ketakutan. Namun, Li Qingxian bukanlah orang biasa. Ia membunuh lebih dari seribu orang, namun ia masih merasa itu belum cukup, jadi ia membuat sebuah skema hebat di Pulau Bunga Menghargai. Penguasa Pulau Bunga yang menghargai, Sen Sihua, Tikus Yang Melonjak, Zhao Ruyong, Telapak Tangan Besi Dari Pembelah Gunung, Tian Song Hao. Anda semua pernah mendengar tentang orang-orang ini sebelumnya, bukan? Setelah menerima konfirmasi dari semua orang, lelaki kurus dan pucat itu melanjutkan, dia menipu mereka semua ke Pulau Bunga Berharga dan memasak semuanya dalam satu panci. Dan dia tertawa sambil membunuh mereka. Namun, seseorang keberatan saat ini, saya mendengar bahwa Pulau Bunga Berharga diratakan oleh Meriam. Apa yang kamu tahu? Mereka semua dibunuh dulu, lalu diratakan. Majikan teman pamanku ada di kapal itu saat itu. Pria pucat dan kurus itu bangga. Dia melanjutkan, tahukah kamu? Lubang di luar kota angin kuno kemudian digali, tetapi tidak ada satupun mayat di sana. Begitu pula di Pulau Bunga menghargai. Apa kamu tahu kenapa? Mengapa? Pria kurus dan pucat itu tiba-tiba merendahkan suaranya, menggugah selera semua orang sebelum melontarkan dua kata, kanibalisme. Hal ini menyebabkan serangkaian terengah-engah. Kanibalisme, sudut mata Li Kingshan bergerak-gerak, sementara bibir Little N melengkung. Matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Li Kingshan mencubit pipinya. Bahkan jika itu kanibalisme, kau lah yang memakannya. Meskipun ada banyak bagian konyol dalam rumor ini, ada bagian tertentu yang sangat mendekati kebenaran. N kecil menjulurkan lidahnya. Seseorang di meja sebelah bertanya, ada lebih dari seribu orang di sana. Bagaimana mereka bisa memakan semuanya? Tria kurus dan pucat itu juga tergagap. Dia tidak bisa menjawab. Li Kingshan mengangkat bahunya. Benar saja, rumor berhenti pada orang bijak. Setelah itu, Li Kingshan segera memahami apa arti angan-angan di sebuah restoran. Ku dengar penjagal harimau tingginya 6 meter, dan lebar pinggangnya juga 6 meter. Wajahnya hijau dan taringnya tajam. Kepalanya terbuat dari perunggu dan dahi terbuat dari baja. Guntur, dan dia paling suka makan daging manusia mentah. Dia hanya akan kenyang setelah makan 4 atau 5 orang dalam sekali makan. Kamu sedang membicarakan Dasmon, kan? Di sudut restoran, Li Kingshan mengusap keningnya. Dia merasa jika dia membiarkan mereka terus menyebarkan rumor tersebut, identitas aslinya akan terungkap. N kecil sudah bisa tersenyum dengan alami. Di tengah malam, seorang anak menangis tiada henti di suatu kediaman. Dia membuat keributan tentang makan permen, atau dia tidak akan tidur. Sang ibu berkata, jika kamu makan permen di malam hari, gigimu akan rusak. Anak itu menolak untuk menurutinya. Sang ibu akhirnya kehilangan kesabaran. Jika kamu terus menangis, jika kamu terus menangis, aku akan menyuruh penjagal hari mau memakanmu. Anak itu langsung berhenti menangis dan terdiam. Baru beberapa saat kemudian dia berkata dengan lembut, Ibu, aku tidak ingin makan permen lagi. Aku tidak ingin penjagal hari mau memakanku. Sang ibu tersenyum puas. Di jalan di luar kediaman, Li Kingshan akhirnya mengerti apa artinya dirasuki setan. Namanya kini seolah punya efek menghentikan tangis anak-anak di malam hari. Dia telah mengakar kuat di hati masyarakat umum, membantu banyak keluarga untuk mendisiplinkan anak-anak mereka dengan lebih baik. Ada banyak orang kuat di penjaga Hawk Wolf, tetapi mereka terutama menargetkan praktisiki. Mereka relatif jauh dari kehidupan orang biasa, dan mereka hanya akan membunuh paling banyak beberapa orang dalam satu misi. Namun, Li Kingshan hanya mengambil tindakan dua kali, namun ia telah menyebabkan kematian lebih dari seribu orang. Selain itu, terdapat banyak sekali saksi mata, yang dapat dikatakan sebagai propaganda yang sangat efektif. Alhasil, reputasinya melambung tinggi dan tak terbendung. Di kota Qingyang, tangan besi. Murid pertama, Wang Lei, bertanya, apakah ini semua benar? Liu Hong berkata, selain kanibalisme, rumor lainnya mungkin tidak berdasar. Aku sudah tahu sejak lama bahwa anak itu sedang merencanakan sesuatu yang tidak baik. Dia ingin melemparkan Jianghu ke dalam kekacauan, tapi saya tidak pernah mengira dia akan begitu kejam, langsung memusnahkan separuh Jianghu. Jangan iri pada adik juniormu. Jianghu tidak mudah untuk bertahan hidup. Bijaksanalah tuan, aku hampir menyerangnya. Wang Lei berkata dengan rasa takut yang masih ada. Dia tidak pernah menyangka anak liar dari desa itu akan menjadi sosok yang begitu menakutkan. Mulai sekarang, dia tidak lagi iri pada Li Long karena berani keluar. Jianghu itu terlalu berbahaya. Dia lebih baik tetap tinggal di kota Qingyang dengan patuh dan menunggu untuk mengambil alih posisi tuannya. Bukan apa-apa, aku bahkan meninjunya ratusan kali. Li Hong merasa puas. Hal yang awalnya membuatnya merasa agak malu telah menjadi suatu kehormatan besar. Mulai sekarang dan seterusnya, dia akan menyebutkannya kepada siapapun yang dia lihat. Banyak master melewati kota Qingyang dan mendengar bahwa dia telah meninju penjagal harimau Li Qingshan seratus kali, namun dia masih berdiri di sana dalam keadaan utuh tanpa mengalami kematian. Mereka semua sangat mengaguminya. Bahkan mereka yang seni bela dirinya lebih tinggi darinya harus menunjukkan rasa hormat padanya. Setelah itu, sebelum meninggal, dia secara khusus memerintahkan muridnya untuk mengukir sederet kata di batu nisan, sekali meninju penjagal harimau seratus kali. Untuk dihormati oleh generasi mendatang. Tak lama kemudian, sebuah patung besar didirikan di pintu masuk desa Keraching Oaks. Itu menggambarkan seorang pria muda, kekar dan kokoh. Kepalanya bertumpu pada pisau, dan matanya tajam. Dia memiliki wujud dewa, sama seperti Li Qingshan. Pengurus setengah desa, Liu, telah menghabiskan banyak uang untuk mengundang pematung paling terkenal di desa-desa sekitarnya untuk mengukirnya. Pada hari patung itu didirikan, Gong dan genderang memenuhi udara dan petasan berderak. Kepala desa Li mengatur seluruh desa untuk memberikan penghormatan. Bertahun-tahun kemudian, Qingyang kembali diganggu oleh bandit dan bandit. Semua desa dijarah, kecuali desa Keraching Oaks, yang tidak berani didekati oleh para bandit karena patung tersebut. Penduduk desa dipenuhi rasa syukur, mendirikan monumen dan kuil. Setiap tahun sebelum musim dingin, mereka memberikan penghormatan, yang kemudian menjadi festival besar yang dikenal sebagai memberi penghormatan kepada penjaga hal-harimau. Itu semua terjadi di masa depan. Di kota Jiaping, Zuo Zibo mengerutkan kening di kantor penjaga Haukowolf. Baru-baru ini, Li Qingshan telah menyebabkan terlalu banyak masalah baginya. Awalnya, dia ingin membunuh Li Qingshan dengan pisau pinjaman dan membunuhnya. Ketika Nene Simen datang untuk menyelidiki masalah Jiaping, dia yakin itu ada hubungannya dengan Li Qingshan. Dia bahkan memberinya potret dan informasi tentang misinya, tapi dia tidak pernah mengira dia akan tetap gagal. Dia tidak pernah mengira anak itu akan seberuntung itu, bisa mengenal putri keluarga Hua. Bahkan Nene Simen pun tidak berdaya melawan anak itu. Sebaliknya, anak itu membuat nama yang bagus untuk dirinya sendiri. Namun, dia tidak terlalu khawatir. Saat ini, orang yang duduk di hadapannya adalah Nene Simen. Benar saja, seperti yang diharapkan Li Qingshan, Nene Simen telah mencari Li Qingshan kemana-mana tetapi tidak berhasil, jadi dia menunggunya di sini. Dia bertekad untuk mendapatkan keharuman surgawi dan aspek kecantikan. PS, kalian semua sudah bekerja keras. Bulan lalu, saya sudah berada di sekitar empat puluhan. Target awalku bulan ini adalah mencapai usia tiga puluhan, tapi kamu memberiku dua puluh tiga. Terima kasih, pembicara mimpi. Saya akan bekerja lebih keras lagi dalam menulis. Bayangan itu akan segera berakhir. Hal-hal yang benar-benar ingin saya tulis akan terungkap secara bertahap. Saya ingin memberi Anda tidak hanya semangat dan kegembiraan, tetapi juga kehangatan, senyuman, dan emosi. Ngomong-ngomong, aku mondar-mandir di ruang tamu beberapa ratus kali hari ini, memikirkan plot yang akan segera kutulis. Setelah itu, saya tidak bisa menahan kegembiraan saya. Saya ingin memberitahu kalian, tunggu saja pertunjukan yang bagus. 164. Tidak perlu terburu-buru, nenek. Tunggu saja di sini. Aku menolak percaya anak itu tidak akan kembali ke Jiaping seumur hidupnya. Jika dia tidak kembali, dia akan menjadi buronan yang menghianati penjaga Hawk Wolf. Kami telah bekerja bersama selama bertahun-tahun, jadi saya harus memberikan penjelasan kepada sekte Anda mengenai bangunan itu. Dan, saya sudah meminta bangunan yang dihancurkan Zuo Wenbin. Selama sekte Anda mengirim seseorang ke sana, Anda akan dapat segera membukanya kembali. Zuo Zibo berkata dengan cukup antusias, baik demi berurusan dengan Li Qingshan maupun untuk berbagai keuntungan sekte tersebut. Nenek Simen berkata dengan acu tak acu, terima kasih atas niat baik Anda, komandan. Sekte akan mengirim seseorang segera, jadi tolong jaga saya dengan baik, komandan. Namun, saya akan segera meninggalkan kota Jiaping. Di dunia kultifator, kekuatan masih menjadi segalanya. Meskipun Zuo Zibo berguna, dia sangat sombong. Zuo Zibo terkejut. Mengapa? Nenek Simen berkata, ini adalah perintah ketua sekte. Saya tidak bisa melanggarnya. Mengapa Master Sektemu yang terhormat? Benarkah? Cahaya ganas melintas di mata Nenek Simen. Benar, itu semua karena gadis dari keluarga Hua itu. Sekte kami tidak bisa mengabaikan tekanan dari wakil komandan Mu Hua. Jadi begitu, Zuo Zibo merasa kasihan. Dia tidak bisa membuat orang lain melakukan pekerjaan kotornya sekarang. Namun, dia tidak cukup berani untuk mengeluh tentang Hua Sengsan. Nenek Simen berkata, padahal, anak itu hanyalah praktisi kilapisan kedua. Saya tidak perlu melakukan apapun. Anda harus bisa menghadapinya, Komandan Zuo. Master Sekte kami telah berjanji bahwa selama Anda dapat menyerahkan gadis dengan anak itu kepada sekte tersebut, sekte tersebut akan memberi Anda sebotol pil angin musim semi dan hujan sebagai imbalannya. Jantung Zuo Zibo berdetak kencang. Pil angin musim semi dan hujan dari sekte tersebut adalah pil khusus dari sekte tersebut. Mereka membutuhkan ramuan spiritual yang sangat langka dan teknik rahasia khusus untuk menyempurnakannya. Meskipun mereka tidak dapat memperkuat ki yang sebenarnya, mereka dapat membersihkan kotoran di dalam ki yang sebenarnya, menghemat banyak waktu dalam memurnikan ki yang sebenarnya. Hanya satu saja yang bernilai beberapa ratus pil ki gathering. Sekte ini benar-benar habis-habisan kali ini. Dia bertanya-tanya apa yang istimewa dari gadis itu sehingga sekte itu sangat menghargainya. Namun, ekspresinya tidak berubah. Apa yang nenek katakan? Untuk apa aku melakukan sesuatu pada bawahanku sendiri? Saya akan memperhatikan gadis yang Anda sebutkan dan tidak akan mengecewakan master sekte Anda. Nenek Simen berkata, ada satu hal lagi, yaitu mengunjungi prefektur Clear River bersama muridku. Murid, Zuo Zibo merasa aneh, tapi kemudian dia melihat Kian Rongzi, yang telah melayani dengan tenang di sampingnya, berkata dengan manis, Terima kasih, nenek. Wajah Zuo Zibo langsung tenggelam. Rongzi, apa yang terjadi? Nenek Simen telah berkeliaran di sekitar Jiaping selama beberapa hari, dan Kian Rongzi selalu menghiburnya. Tanpa diduga, hanya dalam beberapa hari, dia telah membangun hubungan baik dengan nenek Simen, yang memiliki temperamen aneh, dan menerimanya sebagai murid. Namun hingga saat ini ia belum menerima kabar tersebut, seolah-olah ia telah menjadi batu loncatan baginya. Kian Rongzi tersenyum. Nenek tahu aku belum bergabung dengan sekte itu, jadi dia sudah setuju untuk menerimaku sebagai muridnya. Dia ingin aku berkultivasi di sekte itu untuk sementara waktu, jadi aku berharap koman dan mengizinkannya. Bakat kultivasinya lumayan, dan dia juga cukup cantik. Dia memiliki kecantikan biasa. Meskipun dia jauh dari tingkat kecantikan Divine Incense Kingdom, dia masih memiliki kualifikasi untuk diperhatikan oleh nenek gerbang barat. Terlebih lagi, dia sangat pandai membaca pikiran orang. Semua yang dia katakan dan lakukan dapat memenuhi selera aneh nenek Simen. Jelas bukan suatu kebetulan bahwa dia menarik perhatian nenek Simen dan menerimanya sebagai murid. Dia seperti pohon anggur beracun, memanfaatkan setiap kesempatan dan melakukan segala yang dia bisa untuk memanjat ke atas sehingga dia bisa mendapatkan lebih banyak sinar matahari dan hujan. Di matanya, Kian Yan Yan bukanlah siapa-siapa. Zuo Zibo bukanlah siapa-siapa. Bahkan nenek Simen bukanlah siapa-siapa. Itu semua hanyalah alat yang bisa dia gunakan. Namun, nenek Simen adalah praktisiki lapisan ke-9, sedangkan Zuo Zibo hanya berada di lapisan ke-6. Tidak perlu membandingkan alat mana yang lebih berguna. Dengan sekte sebagai payungnya, dia tidak perlu lagi menyukai Zuo Zibo. Ekspresinya berubah secara alami. Penjaga Hawku Wolf hanyalah sebuah pekerjaan. Mereka tidak dapat membatasi anggotanya untuk bergabung dengan sekte. Misalnya, Diawfei berasal dari sebuah sekte. Tentu saja, jika Zuo Zibo ingin menghalangi Kian Rongzi, dia masih punya banyak cara untuk mempersulit Kian Rongzi. Namun, nenek Simen yang tenggelam duduk di sampingnya, jadi dia tidak akan pernah cukup berani untuk melakukan itu. Nenek Simen hanya memberitahunya bahwa dia akan membawa pergi Kian Rongzi. Dia tidak meminta pendapatnya sama sekali. Kian Rongzi tersenyum. Dia percaya diri. Alasan mengapa dia hanya memberitahu Zuo Zibo berita ini sekarang adalah agar dia tidak memiliki kesempatan untuk menghalanginya. Jika dia memiliki kesempatan, Zuo Zibo pasti akan melakukan hal seperti itu. Tidak ada pria yang rela melepaskan wanita yang patuh dan rela dipermainkan olehnya. Zuo Zibo menyipitkan matanya. Rongzi, kamu telah berhasil memanjat pohon itu. Sebagai komandan, aku jelas turut berbahagia untukmu. Hanya dengan mempelajari sesuatu di sekte, kamu dapat menyelesaikan misi penjaga Hawkwelf dengan lebih baik. Aku akan mengizinkanmu beberapa cuti berbulan-bulan, tapi tidak akan ada pil apapun. Saya kebetulan mengajak kalian bertiga pendatang baru ke kota Clear River untuk menemui dua komandan. Kalian bisa pergi dulu. Dia akhirnya mengambil keputusan dengan sangat cepat. Bahkan jika dia mencoba menghalangi masalah ini, tidak akan ada manfaatnya sama sekali. Yang bisa dia lakukan hanyalah menyetujuinya dengan enggan. Meskipun dia tahu kata-kata manis Kian Rongzi mungkin tidak datang dari lubuk hatinya, martabatnya sebagai seorang pria masih menderita karena ditinggalkan begitu saja. Dia mengembangkan rasa kebencian terhadap Kian Rongzi. Dia benar-benar wanita yang sangat tidak tahu malu. Sebelum Kian Rongzi naik kereta, dia membungkuk dengan anggun. Terima kasih, komandan. Nanti, Rongzi akan datang dan melayani komandan lagi untuk membalas kebaikan Anda. Dia menambahkan dalam hati, jika kamu masih hidup. Bahkan jika dia sudah dekat dengan Zuo Zibo, identitasnya sebagai penjaga Haukowulf tidak berubah. Sebelum dia mendapatkan kekuatan yang lebih besar dari Zuo Zibo, dia seharusnya tidak memperlakukan Zuo Zibo dengan penghinaan seperti itu. Dia memiliki firasat samar bahwa Zuo Zibo pasti akan mati di tangan Li Qingshan. Ini adalah intuisi seorang wanita, dan ini adalah intuisi yang dibangun berdasarkan banyak analisis dan spekulasi. Jelas dia tidak perlu bersikap terlalu sopan kepada seseorang yang akan mati. Zuo Zibo berkata, tidak masalah. Dia melihat kereta itu pergi dan merasa tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahnya. Dia menghancurkan meja batu di depannya dengan pukulan telapak tangan. Di sebuah taman kecil di kawasan Hua di kota Clear River, Hua Sengzan berkata kepada Hua Chenglu, baiklah, nenek simen akan segera kembali ke kota Jiaping untuk diinterogasi. Dia tidak akan punya waktu untuk membuat masalah untuk itu. Nak untuk saat ini. Hua Chenglu mengangguk. Itu bagus. Hua Sengzan berkata, jarang sekali kamu memohon padaku tentang masalah orang lain. Apa maksudmu masalah orang lain? Ini masalah penjaga Hawke Wolfmu. Aku tidak memohon padamu. Aku membantumu. Dan, apakah kamu tidak mengenalnya? Hua Sengzan berkata tanpa daya, baiklah, baiklah, kamu membantuku. Kami sebenarnya bukan kenalan. Kami baru bertemu sekali, tapi aku tidak pernah mengira anak itu akan benar-benar muncul. Hari-harinya di bawah komando Zuo Zibo mungkin tidak mudah. Hua Sengzan tenggelam dalam pikirannya. Lebih dari setengah tahun telah berlalu. Ingatan Hua Sengzan tentang Li Kingshan pada dasarnya telah memudar sejak lama. Baru saja, Hua Chenglu telah menyebutkan hal itu padanya. Dia merasa agak emosional di dalam. Dia tidak pernah menyangka dia akan benar-benar muncul dari pegunungan dan menjadi penjaga Hawke Wolf di bawah komando Zuo Zibo, dan dia bahkan berselisih dengan Zuo Zibo. Hua Chenglu bertanya, mengapa hal itu tidak mudah? Kamu tidak akan mengerti bahkan jika aku memberitahumu tentang masalah orang dewasa. Hua Chenglu paling benci mendengar hal seperti itu. Apa yang penting bagi orang dewasa? Li Kingshan tidak jauh lebih tua dariku, dan dia hanya seorang praktis Siki lapis kedua. Tingkat kultifasinya bahkan lebih lemah daripada milikku. Kultifasinya telah mencapai puncak lapisan kedua. Dia hanya selangkah lagi dari lapisan ketiga. Mengapa kamu tidak membunuh praktis Siki lapisan kelima agar aku melihatnya? Mengapa saya ingin membunuh praktis Siki lapisan kelima? Sebulan yang lalu, anak itu bukan hanya seorang praktis Siki, tetapi dia juga seorang praktis Siki tubuh. Dalam misi pertamanya untuk pendatang baru, dia menghancurkan klan praktis Siki dan membunuh praktis Siki lapisan kelima. Pemimpin sekolah juga merupakan praktis Siki lapisan kelima, jadi kemungkinan besar dialah pelakunya. Saat itu, dia hanyalah seorang praktis Siki lapisan pertama. Ini bukan lagi hanya kekuatan para penggarap, tetapi juga kekuatan otoritas. Penjaga Haukwolf memiliki mata dan telinga di seluruh dunia, tapi biasanya, Hua Sengzhan sedang tidak berminat untuk memperhatikan hal ini. Dia memiliki beberapa lusin cabang penjaga Haukwolf besi hitam di bawah komandonya, jadi mengapa dia harus memperhatikan kota kecil seperti Jiaping? Hanya ketika Hua Chenglu menyebutkannya barulah dia mengirim orang untuk menyelidikinya. Segera, informasi rincin ditempatkan di mejanya. Informasi yang diperolehnya membuatnya agak terkejut. Hua Chenglu terkejut. Tidak heran Nenek Simen akan membuat masalah untuknya. Orang itu sebenarnya sangat kuat. Pantas saja dia tidak takut dengan tekanan Nenek Simen, serta dengan mudah lolos dari kejaran Nenek Simen di luar restoran. Jangan terlalu memikirkannya. Lebih baik kamu bersiap untuk ujian masuk di musim semi. Aku telah melihat gadis yang kamu bawa kembali. Karakternya tidak buruk, bahkan sedikit lebih baik darimu. Ini adalah tendon otot yang berubah dan pil pembersih sum-sum untuknya. Begitu dia menelannya, dia seharusnya bisa langsung berlatih Ki. Hua Sengzhan dengan santai memberikan pil kepada Hua Chenglu. Sekarang inilah kekuatan sebenarnya yang dimiliki oleh klan praktis Siki. Mereka bisa mengatasi keterbatasan bakat bawaan melalui cara eksternal. Adapun Li Qingzhan, dia hanyalah bawahan Hua Sengzhan yang menarik. Dia tidak terlalu menarik perhatian. Dan, selama Li Qingzhan masih hidup, dia yakin dia akan bisa segera bertemu dengannya. Di kota kecil dekat kota Jiaping, Li Qingzhan menatap bulan Purnama di tengah kerumunan. Dia berpikir, ini festival pertengahan musim gugur lagi. Meskipun dia telah berhemat, dia masih memakan semua pil pengumpul Ki yang ada padanya. Efek dari beberapa ratus pil Ki Gathering bisa dianggap jelas. Dia diam-diam bertransformasi sekali di tempat di mana tidak ada orang di sekitarnya. Dia sudah mencapai 27 kaki, dan kekuatannya meningkat cukup banyak. Dia sudah dekat dengan lapisan kedua dari tinju kekuatan besar Iblis Kerbau. Namun, begitu dia berhenti meminum pil, kecepatan kultivasinya segera melambat ke kecepatan yang menakutkan. Sudah waktunya dia kembali ke kota Jiaping. Nenek tua itu mungkin tidak punya banyak kesabaran. Dia dengan santai memecahkan sepotong kue bulan dan memberikannya kepada Little N. Kemudian dia membawanya melewati lautan manusia dan keluar dari lampu jalan yang ramai, berjalan kembali ke kota Jiaping. Kembali ke kota Jiaping, Li Qingzhan dan Little N menghapus kehadiran mereka dan menyelinap kembali ke atas gunung. Hidung Li Qingzhan bergerak-gerak, dan seperti yang diduga, dia mencium aroma yang familiar. Itu adalah wawangian Nenek Semen yang unik dan berat. Benar saja, Nenek Semen ingin menunggunya di sini. Penggarap mempunyai banyak cara untuk menyembunyikan jejak mereka, tetapi bau adalah cara yang paling mudah untuk diabaikan. Li Qingzhan mengikuti jejak aroma paling segar dan mengikutinya sampai ke luar kota. Akhirnya, dia memastikan bahwa Nenek Semen telah meninggalkan kota Jiaping. Li Qingzhan melihat kembali ke puncak gunung, ke arah lang hitam besar yang ditempa dari logam, dan tersenyum. Komandan Zuo, pil yang ada padamu seharusnya bisa membantuku mencapai lapisan kedua tinju kekuatan besar Iblis Kerbau. 165. Tapi apa yang harus dia lakukan? Li Qingzhan mulai mempertimbangkannya dengan serius. Membunuh saat mendaki gunung sekarang dan melancarkan serangan diam-diam ke Zuo Zibo bukanlah pilihan yang buruk, tapi dia perlu berubah. Hanya dengan begitu dia bisa mengeluarkan kekuatan yang cukup. Namun, tubuhnya yang tingginya hampir 10 meter bahkan lebih tinggi dari gedung dua lantai itu. Mungkin bahkan kaki gunung pun bisa melihatnya. Terlalu mudah baginya untuk diekspos. Namun, jika dia tidak bisa membunuh Zuo Zibo dalam satu serangan, Zuo Zibo hanya perlu memanggil, dan semua orang akan tahu siapa dia. Dia harus menemukan cara untuk memancing Zuo Zibo keluar dari kota Jiaping, tapi bagaimana dia bisa memancingnya keluar? N kecil, apakah kamu punya rencana? N kecil menulis sesuatu di udara, dan api mengalir dari ujung jarinya. Pada akhirnya, dia meninggalkan satu kata, Tunggu. Jantung Li Qingshan berdetak kencang. Ya, Zuo Zibo benar-benar ingin membunuhku sekarang, tapi dia mungkin tidak akan melakukannya di kota Jiaping. Dia mungkin akan menemukan cara untuk mengusirku keluar kota, dan itu akan menjadi waktu yang tepat untuk menyerang. Li Qingshan mengusap kepala N kecil. Kamu benar-benar pintar, namun, dia tidak mau menunggu seperti ini saja. Dia harus melakukan sesuatu. Padahal, untuk membuat bajingan ini mengambil keputusan lebih cepat, ayo kembali dan provokasi dia dengan benar. Senyuman jahat muncul di wajahnya. Jika saya tidak memberi Anda pelajaran, Anda akan berpikir saya mudah ditindas. Komandan Zuo, saya sudah kembali. Di gunung yang gelap gulita, suara gemuruh merobek kesunyian. Semua penjaga Hawkuolf terkejut, terbangun dari budidaya atau tidur mereka, dan bergegas keluar. Yang mereka lihat hanyalah Li Qingshan berdiri di depan gedung utama tempat tinggal Zuo Zibo. Dia berseru, saya sudah menyelesaikan 21 misi, tapi tentu saja, kontribusi saya masih akan berkurang setengahnya, kan? Dan bahkan setelah itu, saya tidak bisa menukarnya dengan apapun, jadi sebaiknya saya berikan saja itu semua untukmu. Aku tidak peduli. Oh iya, saat aku keluar kali ini, aku kebetulan bertemu dengan adik perempuan wakil Komandan Hua. Mulutku besar, jadi mau tak mau aku menceritakan padanya semua yang kamu lakukan di kota Jiaping. Aku tidak tahu, saya rasa wakil Komandan Hua tidak akan mengingatnya, jadi tolong jangan mengingatnya. Tutup mulutmu, sesosok melesat keluar dari gedung utama dengan kecepatan kilat, tiba-tiba muncul di hadapan Li Qingshan. Itu adalah Zuo Zibo. Dia menyerang dengan marah, lengan kanannya dipenuhi dengan kis sejati, berayun ke arah Li Qingshan seperti palu. Apa yang kamu lakukan, Komandan Zuo? Apakah kamu mencoba membunuhku? Saat Li Qingshan mengatakan itu, dia mengangkat perisainya untuk memblokir. Dia hanya takut pada pedang terbang Zuo Zibo. Kenapa dia menganggap serius bentrokan langsung seperti ini? Dong, lengan bajunya bertabrakan, mengeluarkan suara yang sangat membosankan. Gelombang suara menyebar, menyebabkan dedaunan di sekitarnya berdesir. Buk, 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 buk. Dia mundur empat langkah, setiap langkah meninggalkan lubang yang dalam di lantai marmer yang kokoh. Dia menghela nafas dalam hati karena kekuatan praktisi ki lapisan ke-6, tapi dia sama sekali tidak terluka. Dia melihat perisainya, yang sama saja. Meskipun itu hanya artefak roh tingkat rendah, itu adalah artefak roh pertahanan murni. Itu tidak bisa dihancurkan dengan mudah. Tentu saja, kekuatan itu saja sudah cukup untuk mematahkan tendon dan tulang praktisi ki lapisan ke-2 manapun, tetapi tubuh Li Kingshan tidak terlalu lemah. Zuo Zibo menjadi semakin marah. Dia membentuk segel tangan, dan matanya bersinar. Ki sejati melonjak seperti hidrogen, menerangi alun-alun kecil di depan gedung. Li Kingshan merasakan gelombang panas dari jauh. Dia melompat mundur, hanya untuk melihat naga api berputar di sekitar Zuo Zibo, menyinari wajahnya. Pakaiannya berkibar tertiup angin, dilapisi lapisan cahaya merah. Seolah-olah dewa api telah turun. Marmer di bawah kakinya mulai menunjukkan tanda-tanda meleleh, menunjukkan betapa mengerikannya suhu api. Praktisi ki lapisan ke-6 tidak hanya kuat dalam hal mengendalikan artefak, tetapi juga dalam mantra. Pergi, Zuo Zibo mengarahkan jarinya ke arah Li Kingshan, dan naga api itu meraung saat ia menyerang ke arah Li Kingshan. Itu secepat kilat, orang biasa hanya bisa melihat kilatan cahaya, dan tidak bisa melihat naga api sama sekali. Hah, Li Kingshan meraung, dan mengangkat perisainya ke depan. Perisai di tangannya sudah sebesar mungkin, dan dia menghantam naga api itu dengan sekuat tenaga. Di saat yang sama, tubuhnya menyusut di balik perisai. Boom, percikan api beterbangan ke segala arah, dan naga api langsung berubah menjadi lautan api. Kali ini, Li Kingshan secara belak-belakan dikirim terbang, dan hanya berhenti ketika dia menabrak pohon besar yang berjarak lebih dari 30 meter di belakangnya. Dedaunan bergemerisik dari atas kepalanya, namun dia tetap memuji dengan lantang, Komandan Zuo, langkah bagus. Terlepas dari rasa sakit di lengannya, dia sama sekali tidak terluka. Ini juga menunjukkan betapa pentingnya memilih artefak roh yang cocok. Setelah mengejek, dia tidak bisa melakukannya tanpa perisai untuk menyerap kerusakan. Namun, kali ini dia sepertinya sudah bertindak terlalu jauh dengan provokasinya. Zuo Zibo sepertinya ingin membunuhnya, seolah dia tidak lagi peduli dengan kejadian itu. Dia terlalu tidak rasional. Zuo Zibo telah memimpin penjaga Hauku of kota Jiaping selama bertahun-tahun, tapi dia belum pernah terprovokasi seperti ini sebelumnya. Ditambah dengan fakta bahwa dia baru saja dibodohi oleh Qian Rongzi, dan sekarang dia telah dipermalukan oleh Li Qingshan seperti ini, dia sangat marah tidak peduli seberapa rasionalnya dia. Zuo Zibo melihat bagaimana naga api tidak mampu membunuh Li Qingshan, jadi dia mengulurkan tangannya dan sebilah pedang kecil berukuran 7 inci muncul di tangannya. Ia berputar terus-menerus, bergesekan dengan udara dan menghasilkan suara mendengung seolah ingin membunuh dan meminum darah. Rambut Li Qingshan berdiri tegak. Dia merasakan bahaya yang sangat besar. Pedang terbang itu berjarak beberapa meter, tapi rasanya seperti ada yang memegangnya di lehernya, siap ditebang kapan saja. Perisai itu menyusut, dan dia menyimpannya di dalam 100 kantong harta karunnya. Di saat seperti ini, perisai yang hanya bisa memblokir satu sisi tidak ada gunanya. Dia memusatkan seluruh perhatiannya pada pedang terbang di tangan Zuo Zibo. Jika Zuo Zibo benar-benar menggunakan pedang terbang itu, hanya ada satu hal yang bisa dilakukan Li Qingshan, yaitu melarikan diri. Dia sudah mempelajari cara mengendalikan artefak. Praktisiki lapisan ke-6 dapat mengendalikan artefak dari jarak sekitar 30 langkah. Jaraknya tidak terlalu jauh, tapi tidak jauh dari pedang abadi legendaris dan tak terkalahkan yang bisa memenggal kepala orang dari jarak lebih dari 500 km. Namun, dikombinasikan dengan kecepatan mengerikan dari praktisiki lapisan ke-6, itu benar-benar akan menjadi mesin pembunuh. Jika Li Qingshan memiliki keterampilan seperti itu, dia tidak perlu bersusah payah membunuh seribu orang di Pulau Bunga Berharga. Namun, Li Qingshan bukannya tidak mempertimbangkan hal ini. Dia sudah menyiapkan jimat Swift Breeze. Jika dia ingin melarikan diri, biarlah. Dia sangat yakin dengan kecepatannya sendiri. Saat ini, dia sudah mundur seratus langkah, untuk berjaga-jaga kalau-kalau Zuo Zibo menjadi marah karena malu dan berhati-hati. Bahkan jika dia diburu, tidak masalah asalkan dia tidak benar-benar dibunuh. Jika benar-benar mencapai titik itu, dia berencana pergi ke Zhou Wenbin untuk mengadu kepada Zuo Zibo dan mempermasalahkannya. Berita tentang Zuo Zibo yang mengurangi pahala bawahannya dan bahkan memburu orang-orang yang berjasa akan menyebar dengan liar. Bukannya dia, Li Qingshan, yang akan dipermalukan. Inilah yang orang-orang sebut sebagai pria yang tidak akan rugi apa-apa. Pada saat itu, bahkan prefektur Clear River mungkin akan merasa tidak puas dengan Zuo Zibo. Dia pasti akan dinilai tidak kompeten. Gejian buru-buru berteriak, Komandan Zuo, harap tenang. Dia tidak pernah mengira Li Qingshan akan berlari begitu dalam. Dia takut Zuo Zibo akan membunuh Li Qingshan di penjaga Houku Wolf karena marah, dan itu akan merepotkan. Semua penjaga serigala hitam berkumpul. Zuo Zibo memaksa dirinya untuk tenang. Dia menyimpan pedang terbang itu dan menatap Li Qingshan dengan kejam. Salam, Li Qingshan. Meskipun dia telah beroperasi di kota Jiaping selama bertahun-tahun, mustahil baginya untuk meyakinkan semua orang dan bertindak seolah-olah mereka tidak melihat apapun. Jika dia membunuh seseorang di sini, apalagi penjaga serigala hitam, bahkan jika dia membunuh orang biasa, dia akan dihukum oleh penjaga Houku Wolf jika dia tidak memiliki alasan yang tepat. Sebagai perwakilan dari aliran legalisme, pelindung hukum, pengawal Houku Wolf bisa melakukan apapun yang mereka inginkan dalam kegelapan, tapi mereka harus mematuhi hukum Gritsia di permukaan. Begitu mereka melewati batas, pasti tidak akan ada hasil yang baik. Praktisi kilapisan ke-6 seperti dewa di kota Jiaping, tetapi di mata orang-orang di atas mereka, mereka bukanlah apa-apa. Membunuh mereka sama sekali tidak disayangkan. Melihat bagaimana Zuo Zibo benar-benar takut membunuhnya di sini, Li Qingshan berhenti khawatir. Dia menyapu daun-daun berguguran di bahunya. Komandan Zuo tidak perlu khawatir. Aku baik-baik saja, saya minum terlalu banyak sebelumnya, jadi saya mengatakan beberapa hal dalam keadaan mabuk. Saya harap komandan tidak keberatan. Zuo Zibo pergi dengan marah. Dia merasa sangat murung. Dia tidak pernah merasa identitasnya sebagai komandan menjadi belenggu baginya seperti hari ini. Manusia menyakiti harimau, dan harimau menyakiti manusia. Jika itu adalah dua praktisi ki-biasa, mereka pasti sudah mengeluarkan harta karun dan jimat misterius mereka sejak lama. Mereka akan menggunakan semua yang mereka miliki dan terlibat dalam pertempuran besar. Namun, justru karena identitas inilah mereka tidak perlu mengkhawatirkan konsekuensinya. Keduanya membutuhkan tempat yang cocok untuk menyelesaikan masalah mereka. Li Qingshan kembali ke kediamannya dan tersenyum cerah pada Little N. Yang perlu aku lakukan sekarang hanyalah menunggu. Setelah itu, dia mengeluarkan botol pil seratus rumput. Awalnya, dia ingin menyimpannya ketika dia menerobos. Tetapi untuk mempertahankan kecepatan kultifasinya, dia tidak terlalu peduli lagi. Dia percaya bahwa seratus kantong harta karun Zuo Zibo akan berisi ramuan spiritual yang lebih baik lagi, jadi dia tidak perlu pelit saat ini. Keesokan harinya, Li Qingshan pergi ke kantor pemerintah untuk mencari Zhou Wenbin. Dia ingin menukar beberapa pil lagi. Zhou Wenbin sudah mengetahui tindakan gilanya tadi malam, namun dia berkata, tapi tidak apa-apa juga. Kamu telah memunculkan konflikmu ke permukaan, jadi dia tidak akan cukup berani untuk menyentuhmu. Li Qingshan kaget, kenapa dia tidak berani menyentuhku? Dia melakukan ini agar Zuo Zibo bisa menyerangnya secepat mungkin. Semakin cepat semakin baik, maka dia bisa membunuhnya. Zhou Wenbin berkata, kamu baru saja berselisih dengannya, dan kamu akan mati. Tidakkah semua orang tahu bahwa dialah yang melakukannya? Dia pasti mengertakkan gigi dan menunggu waktu yang tepat untuk melakukan hal tersebut. Hal-hal yang sulit bagimu. Li Qingshan merasa pahit di hatinya. Mudah-mudahan dia tidak perlu menunggu terlalu lama untuk mendapatkan kesempatan ini. Dia merasa getir di sini, tetapi Zhou Zibo, yang berada di gunung, mengertakkan giginya begitu keras hingga gusinya berdarah. Dia mengeram, aku harus membunuhnya dengan tanganku sendiri. Aku harus membunuhnya dengan tanganku sendiri. Dia tidak tahu kapan keduanya bisa melepaskan diri dari pandangan masyarakat terhadap mereka dan melakukan pertarungan yang sengit dan penuh semangat. Li Qingshan membalik tangannya dan mengeluarkan semua batu rohnya dari seratus kantong harta karunnya. Saya ingin menukar beberapa pil lagi. Bahkan tanpa Zhou Zibo, dia masih harus melanjutkan. Dia telah menghabiskan sisa botol pil seratus rumput tadi malam, jadi dia tidak memiliki pil apapun yang dapat digunakan untuk budidaya. Zhou Wenbin berkata, apakah Anda benar-benar ingin menukarnya? Batu roh jauh lebih sulit didapat daripada pil pengumpul ki. Tentu saja, Li Qingshan mengetahui hal ini. Dia memiliki hampir seribu pil pengumpul ki, tetapi dia memiliki kurang dari sepuluh batu roh. Selain itu, semuanya adalah batu roh tingkat rendah. 166. Batu spiritual pada dasarnya adalah mata uang paling stabil di antara para petani. Pil ki gathering tidak bisa dibandingkan dengan mereka sama sekali. Hanya penjaga serigala hitam rendahan seperti dia yang menerima pil ki gathering sebagai upah. Zuo Zibo dan Zhou Wenbin keduanya menerima batu spiritual. Garis bawah toko buku yang menakjubkan. Tidak ada jendela pop-up. Bagi para kultifator yang lebih kuat, pil ki gathering tingkat rendah tidak membawa manfaat sama sekali. Bahkan mungkin berbahaya. Namun, batu spiritual mengandung ki spiritual murni, sehingga selalu dapat digunakan. Dan, batu spiritual memiliki banyak kegunaan. Mereka dapat digunakan untuk menempa artefak, formasi, dan mekanisme. Boneka yang diberikan Li Qingshan kepada Little Anne menggunakan batu spiritual sebagai sumber energinya. Cara paling umum untuk menggunakannya adalah dengan menyediakan pasokan ki sejati yang tak ada habisnya saat bertarung. Saat ini, Li Qingshan kebanyakan bertarung dalam pertarungan jarak dekat, jadi dia tidak terlalu membutuhkannya. Begitu dia mencapai lapisan ke-6 dan dapat menggunakan artefak, beberapa batu spiritual lagi akan setara dengan kehidupan ekstra. Li Qingshan telah mengeluarkan batu spiritual ini karena mempertimbangkan kebutuhannya saat ini. Seekor burung di tangan bernilai 100 di semak-semak. Seringkali manfaat jangka panjang tidak sepenting manfaat langsung. Li Qingshan tidak keberatan, jadi Zhou Wenbin jelas bersedia. Pada akhirnya, dia mengeluarkan 8 botol pil Ki Gathering, masing-masing botol berisi 12 pil. Itu hampir 100 pil Ki Gathering. Dia menukarnya dengan batu spiritual dari Li Qingshan, yang pada dasarnya menyelesaikan masalah mendesak Li Qingshan. Pada hari-hari berikutnya, selain bercocok tanam di dalam gedung, Li Qingshan akan berjalan-jalan keliling kota bersama N kecil, membelikan semua yang dia suka untuknya. Namun, reputasinya sebagai penjagal harimau telah mencapai kota Ji Ping juga. Dia pada dasarnya telah membersihkan jalanan kota. Tidak peduli betapa sibuknya jalanan, selama dia berjalan, dia akan mendengar seseorang berseru, penjagal harimau ada di sini. Dalam sekejap mata, semua jalanan telah dibersihkan. Hanya seorang anak yang duduk di tengah jalan sambil menangis. Saat dia berjalan mendekat, bahkan anak itu pun berhenti menangis. Dia ketakutan karena akalnya. Namun, ketika dia memasuki toko untuk membeli sesuatu, pemilik toko seringkali menolak mengambil uangnya, apapun yang terjadi. Zhou Wenbin kemudian mengirim seseorang untuk mengundangnya, menyuruhnya untuk tidak keluar ke jalan agar tidak mengganggu warga Ji Ping. Setelah itu, yang tersisa dari hidup Li Qing Shan hanyalah kultivasi. Setiap hari, dia tinggal di kamarnya dan bermeditasi. Untungnya, dia memiliki Little N yang menemaninya, jadi dia tidak terlalu kesepian. Tapi dia memakan Ki Gathering Pils dengan sangat cepat. Setiap hari, dia makan 10 atau 20 buah, dan saat itulah dia berhemat. Jika dia mau, dia bahkan bisa menghabiskan hampir 100 pil pengumpul Ki dalam satu hari. Tubuhnya seperti jurang maut yang tidak akan pernah terpuaskan. Oleh karena itu, ia sering berkunjung ke Yamen daerah. Li Qing Shan berkata dengan suara yang jelas, Tuan, lihatlah pil penenang ini. Ini adalah pil roh bermutu tinggi yang dibuat dengan formula rahasia. Ketika dikonsumsi selama kultivasi, pil ini dapat menenangkan Ki dan memfokuskan pikiran Anda, dan ini sangat bermanfaat. Selain itu, pil of passion ini dapat digunakan di tempat tidur. Ini akan sangat meningkatkan mood Anda. Dia mengangkat alisnya dan mengungkapkan ekspresi yang dipahami semua pria. Setelah beberapa pertimbangan, Zhou Wenbin memberi Li Qing Shan empat botol Ki Gathering Pils sebagai imbalannya, yang membuat Li Qing Shan sangat gembira. Tiga hari kemudian, pada siang hari, Zhou Wenbin sedang duduk di depan kualis sambil meramu pil. Sejak dia menjadi hakim daerah, dia tidak pernah berhenti mengumpulkan tanaman obat untuk membuat pil. Dia juga telah mengumpulkan banyak pil pengumpul Ki, dan siap menjualnya di pasar petani ketika waktunya tepat. Namun kedatangan Li Qing Shan menyelamatkannya dari masalah, dan dia sangat gembira, jadi dia segera meramu pil. Pelayan itu melaporkan, Tuan, Tuan Li ada di sini lagi. Dia menunggu Anda di ruang tamu. Zhou Wenbin agak bingung. Mengapa Li Qing Shan datang mencarinya lagi? Dia berjalan ke resepsi dan melihatnya. Yang dia lihat hanyalah meja panjang berisi berbagai barang yang mempesona. Itu tampak seperti kiosk kecil yang menjual berbagai macam barang, dan pemiliknya adalah Li Qing Shan di belakang meja. Coba lihat sekali lagi, Tuan. Ini semua adalah hadiah dari praktisi kisah perayaan ulang tahun kian yan yan. Lihatlah ramuan roh ini, saya dapat melihat dengan sekilas bahwa mereka memiliki energi spiritual yang luar biasa. Pasti merupakan barang yang sangat bagus untuk meramu pelet. Dan lihatlah ukiran batu giyok ini, bukankah sangat jelas? Jika Anda menyukainya, Anda bisa membeli semuanya. Saya akan memberi Anda diskon. Di bawah penjelasan Li Qing Shan yang fasi, ditambah dengan fakta bahwa mereka telah berdagang dengan cukup bahagia selama ini, Zhou Wenbin mengeluarkan beberapa botol pil pengumpul ki lagi dan membeli semuanya. Beberapa hari kemudian, Zhou Wenbin dan Li Qing Shan duduk berhadapan. Zhou Wenbin berkata, hari ini, kami hanya akan minum teh dan mengobrol. Kami tidak akan membicarakan tentang pil pengumpul ki lagi. Li Qing Shan tercengang. Dia ragu-ragu sejenak, lalu merendahkan suaranya dan berkata, Tuan, apakah Anda menginginkan jimat? Zhou Wenbin akhirnya bertanya, untuk apa kamu menginginkan begitu banyak pil pengumpul ki? Ki gathering pills tidak bisa dimakan seperti nasi. Anda tidak akan bisa menghabiskan semua pil pengumpul ki yang Anda tukarkan dengan saya bahkan setelah tiga tahun. Li Qing Shan tidak bisa menjelaskan bahwa dia benar-benar memakan ki gathering pills seperti nasi. Dia hanya bisa berkata, saya hanya ingin menimbun, untuk berjaga-jaga. Zhou Wenbin berkata, dalam jalur kultifasi, Anda masih harus mengandalkan diri sendiri. Pil obat hanyalah benda eksternal. Pil hanya dapat digunakan sebagai pendukung. Li Qing Shan setuju, tetapi di dalam hatinya, dia berpikir jika bukan karena pil ajaib yang diberikan suanyu kepadanya, dia tidak akan mampu mengolah inti Yao secepat itu. Dan tanpa bantuan benda-benda eksternal ini, dia membutuhkan setidaknya seratus tahun lagi untuk menjadi Jendral Diamond. Setelah Zhou Wenbin selesai berbicara, Li Qing Shan bertanya lagi, kamu benar-benar tidak menginginkannya. Zhou Wenbin menghela nafas dan menggelengkan kepalanya dengan kuat. Sebagai hakim distrik, dia tidak pernah melawan siapapun selama bertahun-tahun. Dia tidak membutuhkan jimat sama sekali. Di luar Yamen, N kecil sedang berjongkok di dekat dinding, bermain semut dengan tongkat kayu kecil. Setiap kali Li Qing Shan pergi berdagang dengan Zhou Wenbin, dia akan menunggu di luar pintu. Ketika orang-orang datang untuk berbicara dengannya, dia mengabaikan mereka. Di bawah pohon poplar besar, sarang semut merah dan sarang semut hitam terlibat pertempuran sengit. Tidak diketahui berapa banyak semut yang ada. Meskipun semut merah berukuran sedikit lebih kecil, mereka sangat ganas dan lebih unggul. N kecil memperhatikan dengan sangat serius. Hangatnya sinar matahari musim gugur menyinari pipinya, seolah mampu menembus kulit lembutnya. Saat pasukan semut hitam hendak dikalahkan, tongkat kayu kecil di tangannya tiba-tiba berubah menjadi hantu. Gadis kecil, apa yang kamu lakukan di sini? Seorang huligan dengan senyuman di wajahnya berjongkok di samping siauan dan berkata dengan niat jahat. N kecil bahkan tidak mengangkat kepalanya. Penjahat itu melihat ke kiri dan ke kanan, lalu tiba-tiba mengangkat N kecil, menyampirkannya di bahunya, dan pergi. N kecil tidak menolak sama sekali. Rambut panjang dan tangannya terjatuh. Dia masih memegang tongkat kayu kecil di tangannya sambil menatap sarang semut tidak jauh dari situ. Huligan itu dengan cepat menaiki kereta, dan kereta itu melaju pergi. Dia sangat gembira. Jika berhasil, dia akan mendapat 300 tael perak. Tugas yang diberikan bosnya sangat sederhana. Meskipun dia mungkin menyinggung penjagal harimau, siapa yang tahu bahwa dialah yang melakukannya. Tapi dia benar-benar fokus pada Little N, jadi dia tidak menyadari bahwa perang semut di bawah pohon poplar tiba-tiba berakhir. Akibat perang tersebut semua semut merah mati. Dalam sekejap, tongkat kayu kecil itu menusuk ribuan kali, membunuh semua semut merah, namun tidak ada satupun semut hitam yang terluka, bahkan satu antena pun tidak. Kereta melaju melewati gang dan berbelok ke sebuah rumah. Huligan itu membawa Little N ke bawah. Bos, sudah selesai. Beberapa pria sedang minum dengan tubuh bagian atas telanjang. Mereka semua berdiri, sangat cepat. Bagaimana mungkin aku, Zhang kecil, tidak cepat. Tapi ini sungguh aneh. Orang ini tidak menangis atau menjerit sepanjang jalan. Dia mungkin bisu. Menurutku dia idiot. Aku tidak tahu di mana penjagal harimau menjemputnya, tapi dia sangat tampan. Jangan bilang kalau pria itu menyukai ini. Semua tawa berhenti tiba-tiba. Mereka bahkan tidak menyadari bahwa kematian akan datang. Ekspresi mereka membeku sesaat, lalu berubah menjadi api. Sesaat kemudian, Gijiansheng masuk ke halaman kecil dengan pakaian kasualnya. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, kemana semua orang pergi. Saat ini, Xiao An kembali ke Yaman. Dia masih memegang tongkat kecil sambil berjongkok di bawah pohon poplar besar. Semut hitam belum bubar, dan tongkat kayu kecil itu sekali lagi berubah menjadi serangkaian bayangan. Keributan kecil di bawah pohon poplar meredah. Semua semut hitam sudah mati. En kecil sepertinya merasakan sesuatu dan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Itu mudah. Zhou Wenbin secara pribadi mengantar Li Qingshan keluar dari Yaman. Setelah berpikir sejenak, dia mengambil dua botol pil pengumpul ki dari kantong seratus harta karunnya dan memasukkannya ke tangan Li Qingshan. Dia berkata dengan tulus, Qingshan, ini demi persahabatan kita. Jika kamu tidak ada urusan, pergilah berbelanja. Biarkan aku merasa tenang. Angin musim gugur menyapu dedaunan yang berguguran, bertiup melewati Li Qingshan. Siapa yang bisa memahami kesulitan budidaya ganda sebagai dasmon? En kecil melemparkan tongkat kayu di tangannya dan berlari untuk meraih tangannya. Li Qingshan tersenyum padanya dan melambaikan barang-barang di tangannya. Ayo kembali, aku mendapat dua botol lagi. Di penjaga Hawku Wolf, Gijian berkata, Komandan, anak itu baru-baru ini berkelahi dengan Zhou Wenbin. Siang hari ini, Zhou Wenbin secara pribadi mengantar anak itu keluar dari Yaman. Semua orang melihatnya. Aku tahu itu. Jika bukan karena fakta bahwa dia memiliki semacam koneksi, mengapa anak itu begitu sombong? Dan gadis yang dibawanya kembali, aku juga sudah memeriksanya. Aku tidak tahu asal-usulnya. Sepertinya dia muncul entah dari mana. Namanya En kecil, dan dia selalu bersama Li Qingshan. Orang-orang datang, tetapi karena alasan tertentu, mereka belum berhasil. Jika kita tidak melakukan apapun, kita mungkin akan dipandang rendah. Zhou Zibo berkata, Huff, Zhou Wenbin, apa menurutmu aku takut padanya? Jangan khawatir, kematian anak itu telah tiba. Saya ingin melihat apakah Zhou Wenbin dapat melindunginya atau tidak. Telepon dia sekarang juga. Gijian berseri-seri dengan gembira. Komandan, Anda punya ide. Berbagai barang berserakan di lantai bangunan kecil itu. Li Qingshan membalikkan seratus kantong harta karunnya sebelum melebarkan matanya dan mencari di dalamnya. Apalagi yang ada di sana. Apalagi yang bisa saya tukarkan. Dia seperti seorang penjudi yang telah kehilangan segalanya, mencari sisa nilai di rumahnya agar dia bisa kembali lagi. En kecil berjongkok di satu sisi dan memegang pipinya dengan satu tangan, menatap Li Qingshan dengan menyedihkan. Dia memikirkan bagaimana dia bisa membantunya. Tiba-tiba, dia mendapat ide dan menepuk bahu Li Qingshan sebelum menunjuk ke dadanya sendiri. Kamu punya ide. En kecil mengangguk sambil tersenyum. Ternyata, selain menempa artefak, jalan tulang putih dan keindahan luar biasa juga bisa digunakan untuk alkimia. Yang jelas bahan bakunya masih daging dan darah. Setelah mempertimbangkan dengan serius, Li Qingshan berkata, saya agar ragu-ragu dalam hal makan. Dan, jika dia melakukan pembunuhan besar-besaran seperti ini, dia pasti akan ketahuan. Melihat Little N sedikit sedih, dia mencubit pipinya. Tapi aku tetap harus berterima kasih. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Saat membukanya, Gejian lah yang berkata, Komandan Zuo meminta kehadiran Anda. Meski tanpa ekspresi, ada rasa bangga yang kuat terpancar dari dirinya. Mem, Li Qingshan mengerutkan kening dan menundukkan kepalanya, sepertinya tidak mau setuju, tapi matanya bersinar. Dia akhirnya di sini. 167. 75 km ke arah timur, ada sebuah desa bernama Kota Gua. Baru-baru ini, banyak pria di masa jayanya meninggal secara misterius. Beberapa orang bahkan melihat mayat muncul dari kamar mayat di pinggir kota. Dari praktisiki, pergi selidiki. Zuo Zibo berkata dengan dingin sambil melemparkan dokumen kehadapan Li Qingshan. Li Qingshan melihatnya sekilas dan mengangkat kepalanya. Mayat, jangan bilang itu ada hubungannya dengan zombie daois. Selama dia menyebutkan mayat, dia tidak bisa tidak memikirkan penjahat paling dicari dari penjaga Hawku Wolf Kota Jiaping. Kehebatannya terlihat dari mampu mengamuk meski sekian lama diburu oleh penjaga Hawku Wolf. Zuo Zibo berkata, apa, apakah kamu keberatan? Ini hanya penyelidikan. Li Qingshan memotongnya. Tentu saja tidak, ini hanya penyelidikan. Sepertinya tidak ada bahaya. Jangan khawatir sama sekali, Komandan Zuo. Saya akan menyelidikinya dengan benar. Bahkan jika saya bertemu dengan zombie daois, saya punya cara untuk melarikan diri. Bagaimana dia bisa menolak kesempatan langka seperti itu? Namun, dia ingin memberi isyarat kepada Zuo Zibo, Komandan Zuo, jika Anda tidak mengambil tindakan secara pribadi, Anda tidak akan bisa membunuh saya. Zuo Zibo akhirnya menganggapnya agak aneh. Seolah-olah Li Qingshan sama sekali tidak takut dia berencana melawannya. Dia bukan orang bodoh. Dia dibutakan oleh kemarahan sepanjang waktu. Sekarang, dia merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Apakah orang ini benar-benar memiliki kartu truf yang kuat? Tidak nyaman bagi anak yang kamu bawa kembali untuk menjalankan misi bersamamu. Dia akan tinggal bersama penjaga Hawku Wolf. Dia tidak bisa melupakan sebotol Spring Breeze dan Rain Peel. Jika ditukar dengan uang sungguhan, maka itu akan bernilai sebuah kota, dan obat roh seperti itu tidak dapat dibeli tidak peduli berapa banyak uang sungguhan yang digunakan. Dia tidak akan dipisahkan dariku. Jika tidak ada yang lain, aku akan berangkat sekarang. Li Qingshan menjadi tegas dan pergi. 75 km tidak terlalu jauh dari Li Qingshan. Bersama Little N, dia tiba di kota Kev sekitar tengah malam. Li Qingshan mengikuti jalan-jalan yang kosong sampai dia mencapai pinggiran kota. Dia tiba di depan gedung yang suram dan mengangkat kepalanya. Papan namanya bertuliskan, Kamar Mayat. Banyak orang asing yang meninggal di luar negeri karena kecelakaan atau penyakit serius, dan tidak ada yang mengurus pemakamannya. Kamar Mayat adalah tempat jenazah mereka. Suatu hari, ketika keluarga mereka menemukannya, mereka akan membawa jenazah mereka kembali ke kampung halaman untuk dimakamkan. Ini pada awalnya adalah tindakan yang benar, tetapi ada banyak mayat yang menumpuk di istana, dan tidak ada yang mengumpulkannya selama bertahun-tahun. Yingqi berkumpul, dan kebencian tumbuh, membuatnya sangat mudah bagi hantu untuk terbentuk. Oleh karena itu, Feng Shui sangat khusus, dan para penyihir sering diundang untuk menebus jiwa. Namun kamar mayat ini ditumbuhi rumput liar dan separuh dindingnya runtuh. Semuanya dipenuhi dengan rasa dekadensi. Jelas sekali sudah lama ditinggalkan dan mungkin tidak mendapat perawatan yang baik. Jika dia ingin menyelidikinya, ini adalah tempat yang paling cocok untuk memulai. Agar Li Qingshan setuju, Zuo Zibo memberinya cukup banyak poin prestasi untuk perjalanan ini. Bagaimanapun, tidak ada gunanya tidak peduli berapa banyak poin prestasi yang dimiliki orang mati. Namun, apa yang dipikirkan Li Qingshan adalah begitu dia menghabisi Zuo Zibo, dia jelas bisa menukar pahalanya dengan pil. Sesampainya di pintu masuk kamar mayat, Li Qingshan mengeluarkan pedang pemikat angin terlebih dahulu sebelum mengeluarkan perisai kecil dan membawanya di tangan kirinya. Akhirnya, dia menempatkan lebih dari 20 jimat ke dalam kantong jimat, menggantungkannya di pinggangnya sehingga dia bisa menggunakannya kapan saja. Meskipun dia yakin dengan kekuatannya, dia tidak bodoh. Kemungkinan besar perjalanan ini ada hubungannya dengan praktisi kilapisan ke-6, Sang Zombie Daois, dan kemungkinan besar praktisi kilapisan ke-6 lainnya, Zuo Zibo, akan tiba setelahnya, mengamatinya dari kegelapan. Bagaimana dia bisa ceroboh? Jelas, dia harus meningkatkan kewaspadaannya secara maksimal, kalau-kalau dia gagal total. Baru setelah melakukan semua persiapan barulah dia melangkah melewati ambang pintu dan memasuki kamar mayat. Ada beberapa lusin peti mati di kamar mayat. Beberapa sudah sangat tua, sementara yang lain masih baru. Tanahnya ditutupi uang kertas. Saat angin dingin bertiup, tirai yang compang kemping bergoyang seperti hantu. Aneh sekali. Jika orang biasa melihat ini, mereka pasti akan ketakutan. Namun, Li Qingxian adalah seseorang yang telah berhasil melewati tumpukan mayat dan lautan darah. Dia memancarkan niat membunuh. Di sisi lain, dia memandang Little N di sampingnya. Matanya terbuka lebar, tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Sebaliknya, dia tampak bersemangat dan bersemangat. Perasaannya terhadap mayat mungkin mirip dengan perasaan Li Qingxian terhadap Pilky Gatering. Li Qingxian tiba di depan peti mati yang gelap gulita. Dia menghunus pedang yang melilit angin dan menusukkannya ke celah antara tutup dan peti mati. Dengan memutar pergelangan tangannya, tutupnya terangkat tinggi ke udara, jatuh ke tanah. Seorang pria parubaya terbaring di peti mati. Seluruh tubuhnya memar, telah lama menjadi mayat. Li Qingxian bertanya-tanya bagaimana dia bisa meninggal saat dia berjalan pergi. Bukan berarti dia adalah petugas koroner, jadi jelas mustahil baginya untuk melakukan semacam otopsi tengah malam. Dia membuka peti mati itu hanya karena bosan dan ingin melihatnya. Dia sedang menunggu di sini hingga Zuo Zibo muncul. Kamar mayat terletak di hutan belantara dan jauh dari kota. Itu adalah tempat yang bagus baginya untuk melawan Zuo Zibo. Dia masih bertanya-tanya apakah dia harus memasang semacam jebakan. Li Qingxian baru saja berbalik ketika pria di peti mati di belakangnya tiba-tiba membuka mata putihnya. Dua taring menonjol dari mulutnya, dan dia baru saja hendak menyerang ketika dia melihat seorang gadis kecil bersandar di sisi peti mati. Dia menatapnya dengan ekspresi yang sangat serius, dan kemudian meletakkan jari telunjuknya di dahinya. Li Qingxian menoleh, Jangan makan sembarangan. Aku bahkan tidak tahu sudah berapa tahun berlalu. N kecil menjulurkan lidahnya. Saat dia menarik jarinya dari flowing fire, peti mati itu sudah kosong. Tiba-tiba hatinya bergetar. Sepertinya ada aura orang hidup di sini. Dia memejamkan mata, dan memang, dia bisa merasakan ada orang hidup yang bersembunyi di peti mati di sekitarnya. Saat Li Qingxian berjalan ke aola, tanda tiba-tiba menyala di bawah kakinya. Dia merasakan gaya gravitasi yang sangat besar datang dari bawah kakinya. Seolah-olah tubuhnya terbebani oleh seribu kati, dan sirkulasi kisejati di tubuhnya segera menjadi lamban. Pada saat yang sama, tutup peti mati baru tiba-tiba terbuka. Lima sosok melompat keluar dari dalam, mengangkat tangan dan membidik Li Qingxian. Mata air mulai berputar, dan anak panah ditembakkan secara terus-menerus. Meski jumlahnya lima, mereka seperti pasukan sepuluh ribu anak panah yang ditembakkan pada saat bersamaan. Anak panah yang tak terhitung jumlahnya datang dari segala arah, dan dari segala sudut. Tidak ada ruang baginya untuk menghindar. Perisai di tangan kiri Li Qingxian tiba-tiba bertambah besar, melindungi seluruh tubuhnya. Terdengar bunyi gede buk, buk, buk. Setelah itu, terjadi ledakan keras. Saat anak panah mengenai perisai, semuanya meledak bersamaan. Kekuatannya sungguh menakjubkan. Jika mereka ditembakkan ke tubuhnya dan kemudian meledak, dia pasti akan mati. Di belakang Li Qingxian, juga terjadi ledakan keras. Namun, dia bahkan tidak menoleh. N kecil telah mengeluarkan pedangnya yang tersembunyi. Lapisan bayangan pedang muncul, dan dengan ketepatan yang tak tertandingi, setiap anak panah jatuh ke tanah. Tapi di bawah kaki mereka, ada rune yang padat. Semakin banyak rune yang menyala, mengelilingi Li Qingxian dan Little N, dan tekanan pada tubuh mereka menjadi lebih berat. Perisai itu jatuh ke tanah dengan suara keras. Kakak senior, kami menangkapnya. Sebuah suara terkejut berkata. Yang merespons suara ini adalah pedang seputih salju. Setelah Li Qingxian pergi, Zuo Zibo bersandar di kursinya dan menutup matanya untuk beristirahat. Gejian berdiri di satu sisi, takut bertanya apapun. Beberapa saat kemudian, mata Zuo Zibo terbuka. Gejian, panggil orang-orang kemari. Kami akan memperkuat Li Qingxian. Gejian berseri-seri, tapi dia juga bingung. Komandan, apakah diperlukan kelompok sebesar itu? Jika dia benar-benar takut Li Qingxian tidak akan mati, Zuo Zibo bisa pergi sendiri. Akan lebih mudah baginya untuk menipu orang lain dan menarik garis yang jelas di antara mereka. Panggil saja mereka saat aku menyuruhmu. Zuo Zibo berkata dengan tidak senang. Dia merasa sedikit tidak nyaman di dalam. Dia juga mulai menyadari bahwa Li Qingxian mungkin tidak semudah yang dia bayangkan. Ya, Komandan. Tak lama kemudian, Gejian tiba di hadapan Zuo Zibo dengan enam penjaga serigala hitam. Li Qingxian pada dasarnya telah berbicara dengan mereka semua sebelumnya. Ketika dia ingin menukar sumbangan dengan artefak dan pil spiritual, dia dihalangi oleh orang-orang ini. Orang-orang yang diperintahkan Zuo Zibo untuk dihubungi Gejian jelas bukan penjaga serigala hitam biasa, tetapi bawahannya yang sebenarnya. Melihat orang-orang ini, kegelisahan di hati Zuo Zibo berangsur-angsur lenyap, sementara kebenciannya terhadap Li Qingxian semakin meningkat. Sekarang dia telah mencapai titik ini, dia tidak mungkin lagi berdamai dengan Li Qingxian. Dia harus membunuhnya. Zuo Zibo berkata, Tahukah kamu mengapa aku memanggilmu ke sini? Apakah untuk Li Qingxian itu? Zuo Zibo berkata, Tepat sekali. Anak itu sudah keterlaluan. Jika aku tidak membunuhnya, aku tidak akan bisa menyelesaikan kebencianku. Maafkan saya karena berterus terang, tapi Li Qingxian mungkin mampu, tapi dia hanya praktisiki lapisan kedua. Dia tidak layak kita bekerja sama melawannya, kata seorang penjaga serigala hitam setengah botak yang tampaknya berusia enam puluhan. Namanya Sienande. Dia adalah seorang veteran dari Jiaping Hauku Wolfgard, dan juga yang terkuat di antara mereka. Dia cukup berani untuk mempertanyakan perintah Zuo Zibo. Yang lainnya juga sama. Zuo Zibo tahu dia harus memberi mereka alasan yang masuk akal. Sietua, aku sudah memberitahu zombie daois tentang Li Qingxian. Aku bilang aku akan memberinya hadiah yang bagus. Seorang praktisi tubuh adalah bahan yang bagus untuk memurnikan mayat. Saya menolak untuk percaya dia tidak akan tergoda. Komandan Black Hawk yang perkasa dari pengawal Hauku Wolf sebenarnya telah berkolusi dengan penjahat paling dicari, dan dia telah menjual bawahannya kepada musuh. Tak satu pun penjaga serigala hitam yang hadir menganggap ini aneh. Sienande berkata, kalau begitu, kita tidak lagi perlu melakukan apapun. Kemampuan sang daois tua dalam memurnikan dan merawat mayat sungguh mengejutkan. Bahkan praktisi kilapisan ke-6 biasa pun bukanlah lawannya. Li Qingxian pasti sudah mati. Zuo Zibo berkata, taois tua itu telah bersembunyi di gua zombie sepanjang waktu, jadi kita tidak pernah bisa melakukan apapun padanya. Jika kita bisa memancing dia keluar dan membunuhnya kali ini, itu akan menjadi sebuah hal yang hebat. Pantas, sang daois tua memiliki cukup banyak barang bagus pada dirinya. Sedangkan untuk membunuh Li Qingxian, itu hanya akan menjadi hal yang mudah. Sienande menggenggam tangannya, komandan bijaksana dan berpandangan jauh ke depan. Saya sama sekali tidak sebaik Anda, jadi saya bersedia mengikuti petunjuk Anda. Penjaga serigala hitam lainnya juga menjawab dengan keras. Zombie daois memiliki hadiah lebih dari 10 ribu poin kontribusi di kepalanya. Jika dibagi di antara mereka, kontribusinya tidak kurang dari seribu poin. Mereka bisa menukarkan banyak barang bagus. Saat langit akan cerah, total delapan penjaga hauk wolf meninggalkan Jia Ping di bawah pimpinan Zuo Zibo, mengejar Li Qingxian. Ini adalah kekuatan yang sangat menakutkan. Itu cukup untuk dengan mudah meratakan banyak sekte dan klan kecil. Beberapa penjaga hauk wolf menyaksikan ini dari alun-alun di bawah lang besar itu sambil berdiskusi di antara mereka sendiri. Cek-cek, Li Qingxian mungkin sudah selesai kali ini. Penjaga hauk wolf dengan hidung bulat itu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Pelankan suaramu. Jangan bicara sembarangan. Seorang penjaga serigala hitam di sampingnya memperingatkan. Apa yang perlu ditakutkan? Semua pengadu telah pergi bersama komandan Zuo. Hidungnya yang bulat tidak peduli. Apa yang kamu bicarakan? Sebuah suara dingin terdengar dari belakang mereka. 168 Semua orang berbalik dan terkejut. Ketika mereka melihat penampilannya, mereka segera membungkuh. Komandan Lao, kamu telah keluar dari pengasingan. Kakamu telah menembus lapisan ke-6. Orang yang datang adalah komandan serigala hitam dari penjaga hauk wolf kota Jiaping, Lao Shishan. Dia tampak berusia empat puluhan dan memiliki wajah persegi. Ketika dia melihat ekspresi kaget semua orang, dia tersenyum tegas. Dia telah bekerja sangat keras dalam berkultivasi dan menghabiskan banyak hari dalam pengasingan hanya untuk hari ini. Dia bertanya dengan lembut, menurutmu siapa yang ditakdirkan? Tidak ada yang cukup berani untuk menjawabnya. Sebenarnya, Lao Shishan tidak membutuhkan orang-orang ini untuk menjawabnya. Sebagai wakil komandan, dia juga memiliki pembantu yang dipercaya di penjaga hauk wolf, jadi dia sudah mengetahui keseluruhan ceritanya sejak lama. Aku akan membantu komandan Zuo. Dia terbang ke arah yang ditinggalkan Zuo Zibo, meluncur menuruni gunung seperti burung hitam besar. Dia segera menghilang ke dalam kabut pagi. Para penjaga hauk wolf yang tersisa semuanya saling memandang. Li Qingshan, yang baru bergabung dengan penjaga hauk wolf kurang dari tiga bulan, sebenarnya telah menimbulkan gangguan yang begitu besar. Komandan Zuo dan komandan Lao tidak pernah berhubungan baik. Sekarang dia benar-benar berhasil menembus lapisan ke-6 juga, kota Jiaping akan menghadapi banyak masalah. Li Qingshan meninggalkan perisainya dan mengayunkan pedangnya. Bila angin yang bersinar langsung mendarat di penyergapan terdekat. Seolah-olah orang itu tidak pernah menyangka Li Qingshan masih bisa mengayunkan pedangnya dalam situasi seperti ini, dan serangannya sangat tajam. Dia memanggil tentara boneka dengan tergesa-gesa untuk memblokir di depannya. Dengan keras, prajurit boneka itu dibelah, dan bagian-bagiannya berserakan di tanah. Orang itu terkejut. Dia berseru, orang ini masih bisa bergerak. Hati-hati. Li Qingshan sudah melihat penampakan para penyergap. Mereka semua adalah remaja putra berusia 20-an. Mereka semua mengenakan jubah ketat berwarna biru laut, dan mereka masing-masing memegang panah tangan yang tampak aneh yang berkedip-kedip dengan cahaya. Anak panah seperti hujan badai ditembakkan dari lima busur panah ini. Mereka berkali-kali lebih kuat daripada panah berulang suge yang legendaris. Li Qingshan mengambil satu langkah ke depan. Di bawah gravitasi yang sangat besar, tanah menjadi seperti rawa. Kakinya tenggelam jauh ke dalam tanah, hingga ke lutut. Adapun rune yang bersinar itu, awalnya tergambar di tanah, tetapi setelah diaktifkan, mereka melayang di udara, tidak terpengaruh oleh perubahan di tanah. Biarkan aku. Dengan teriakan nyaring, seorang pria kekar berjanggut lebat tiba-tiba menerobos dinding dan muncul di aula. Di tangannya ada tong kuningan yang sangat tebal. Badan meriam dibuat dengan pola yang rumit, dan cahaya spiritual mengalir di atasnya. Itu sebenarnya adalah alat roh tingkat menengah. Mulut meriam, yang berbentuk kepala naga ganas, mulai mengumpulkan titik cahaya spiritual. Li Qingshan merasakan bahaya yang luar biasa untuk pertama kalinya. Bahkan ketika dia dibombardir oleh meriam kapal perang di Pulau Bunga Cerising, dia tidak merasakan bahaya seperti itu. Yang paling penting, pria kekar yang memegang meriam itu memancarkan aura kultifator kirefinemen lapisan ke-6. Siapa kalian? Mengapa kamu menyergapku? Awalnya, Li Qingshan mengira ini adalah jebakan yang dipasang oleh zombie daois setelah menerima berita dari Zuosibo. Namun, bajingan ini tidak tampak seperti zombie daois tidak peduli bagaimana dia melihatnya, dan metode yang dia gunakan sepertinya juga tidak ada hubungannya dengan zombie. Akibatnya, dia menunda rencananya untuk bertransformasi dan mengajukan beberapa pertanyaan lagi. Jika orang-orang ini masih tidak berhenti, maka dia hanya bisa melakukan daemonifikasi dan memulai pembantaian. Hem, kenapa zombie daois ini begitu muda? Para pemuda berjubah biru laut juga melihat penampilan Li Qingshan. Salah satu dari mereka bertanya dengan bingung. Kakak senior, hentikan. Itu seragam pengawal Hawku Wolf. Orang lain mengenali seragam serigala hitam Li Qingshan dan segera menghentikannya. Cahayanya sudah mengembun hingga batasnya. Pilar cahaya putih yang sangat menyilaukan ditembakan dari meriam, menembus atap dan ke langit. Itu meninggalkan seberkas cahaya di langit malam. N kecil melepaskan tas bitengkorak di tangannya, dan lampu merah di mata Li Qingshan juga memudar. Dia menatap lubang di atasnya dan mendesah takjub. Bahkan jika dia melakukan daemonifikasi, dia akan tetap menderita jika dia mengambil gambar itu. Dia menundukkan kepalanya dan bertanya, siapa kalian? Dia dengan santai menyarungkan pedangnya yang melilit angin. Tindakannya sangat mengurangi permusuhan para pemuda. Mereka juga menurunkan busur panahnya. Pemuda pertama yang mengenali seragam penjaga Hawku Wolf di Li Qingshan berkata, Kami adalah murid sekolah Mohisme. Kami sedang menjalankan misi di sini. Tuan, Anda pasti penjaga Hawku Wolf. Itu benar, saya juga sedang menjalankan misi. Tolong tunjukkan kami tabletmu. Seorang murid sekolah Mohisme, Li Qingshan sedikit mengerti. Dia melemparkan tablet serigala hitam kepada pemuda itu. Pemuda itu melihatnya sekilas dan menghela nafas lega. Dia berkata dengan keras, Baiklah, baiklah. Tidak apa-apa sekarang. Bubarkan formasinya. Itu semua salah paham. Huh, apa-apaan ini? Bukankah mereka bilang zombie daois akan datang? Kenapa malah menjadi penjaga serigala hitam? Para murid aliran Mohisme menggerutu. Salah satu dari mereka menyimpan gulungan lukisan. Gulungan itu ditutupi dengan prasasti yang persis sama dengan prasasti di tanah. Li Qingshan segera merasakan tubuhnya menjadi ringan. Dia mengambil perisai di tanah, hanya untuk melihat bahwa perisai itu telah hangus hitam. Ia baru saja dengan paksa memblokir naga api Zuo Zibo beberapa hari yang lalu, dan telah diledakan dengan liar hari ini. Cukup banyak kis spiritualnya yang telah terkuras. Tiba-tiba, hembusan angin kencang bertiup menerpa wajahnya. Pria berjanggut itu menyimpan meriam kuningan dan menyerbu. N kecil mengangkat pedangnya yang tersembunyi, tetapi Li Qingshan menghentikannya dengan pandangan sekilas. Meskipun dia bermusuhan, dia tidak memiliki niat membunuh. Pria itu mencengkeram kerah baju Li Qingshan dan berteriak dengan marah, Nak, kamu telah menghancurkan bisnisku. Dia mengenakan jubah biru laut yang sama dengan murid Mohisme lainnya, tapi dia setengah telanjang. Lengan kanannya diikatkan di pinggangnya, memperlihatkan lengan dan dadanya yang berotot. Dia tampak sangat galak. Li Qingshan melepaskan ki aslinya dan memblokir serangan ludah yang masuk. Dia menatap pria itu dengan tenang. Sebelum dia bisa berkata apa-apa, murid-murid Mohisme sudah bergegas mendekat. Mereka menarik pria itu ke samping dan mencoba membujuknya, Harap tenang, kakak. Lelaki itu menghentakkan kakinya dengan frustrasi dan berteriak, Formasi penjara luar angkasa ini hanya bisa digunakan tiga kali, tapi jumlahnya akan berkurang satu kali setiap kalinya. Meriam cahaya pemakan naga kuning milikku berharga sebuah batu spiritual setiap kali ditembakkan. Itu semua milikku, jadi tidakkah kamu merasakan kesulitannya? Baut fire crow kami tidak jatuh begitu saja dari langit. Li Qingshan merapikan pakaiannya. Sebaiknya kau merenungkan tindakanmu. Kau menyerangku tanpa alasan apapun. Jika bukan karena aku cukup kuat, bukankah aku akan dibunuh olehmu? Pria itu tiba-tiba memelototi Li Qingshan. Dia hampir mengeluarkan meriam cahaya pemakan naga kuning lagi, tapi dia dihentikan oleh adik-adiknya. Itu semua salah paham. Dia berpikir dalam hati, beraninya kamu berbicara dengan praktisi kilapisan ke-6 seperti itu. Mereka bilang penjaga Hao Kualf itu arogan, dan itu memang benar. Itu semua salah paham. Jika kami menyinggung perasaanmu, mohon maafkan kami. Saya Zhang Lanshing. Ini adalah kakak laki-laki kami, Hao Pingyang, dan tiga adik laki-laki kami, Heishi, Jin Yuan, dan Jin Bao. Zhang Lanshing memperkenalkan mereka satu per satu. Meskipun usianya baru 20-an, wajahnya gelap, dan suaranya mantap dan mantap. Dia tampak sangat dewasa dan mantap, dan kekuatannya hanya berada di urutan kedua setelah pria kekar, Hao Pingyang. Dia adalah praktisi kilapisan ke-5. Adapun tiga lainnya, Heishi adalah praktisi kilapisan ke-4. Dia tidak pendek, kepalanya panjang dan matanya melotot. Dia menjawab dengan santai dengan, iya, sebelum melirik Li Qingshan dan menjawab dengan enggan dengan, iya. Dia menundukkan kepalanya dan memperbaiki boneka yang telah dihancurkan Li Qingshan. Jin Yuan dan Jin Bao adalah saudara. Kakak laki-lakinya berada di lapisan ke-4, sedangkan Jin Bao berada di lapisan ke-3. Melihat bagaimana Li Qingshan hanyalah praktisi kilapisan ke-2, dan bagaimana dia telah menghancurkan jebakan mereka, mereka sepenuhnya mengabaikannya. Jin Bao berkata kepada Hao Pingyang, kakak senior, apakah formasimu ini nyata? Bahkan tidak bisa menjebak praktisi kilapisan ke-2. Jika zombie daois yang asli telah datang, bukankah dia akan mampu menerobosnya dalam satu pukulan? Dasar bajingan, aku membayar mahal untuk membeli ini. Anak inilah yang aneh. Hao Pingyang menjadi tenang dan mengamati Li Qingshan dengan bingung. Dia terjebak dalam formasi penjara bumi dan dikelilingi oleh 5 praktisi ki yang lebih kuat darinya dengan busur seribu mekanisme, namun dia masih tidak terluka. Sungguh luar biasa. Pembentukan penjara bumi telah dipersiapkan untuk praktisi ki lapisan ke-6 seperti zombie daois. Jika orang biasa memasukinya, organ tubuhnya akan langsung pecah dan mati. Praktisi ki akan kesulitan untuk bergerak satu inci pun. Yang lebih aneh lagi adalah anak cantik di sampingnya jelas tidak menunjukkan tanda-tanda berlatih ki, namun ia masih mampu berdiri dalam formasi dengan aman. Jika bukan karena dia pernah menggunakannya sebelumnya, dia pasti meragukan formasi yang dia beli itu palsu. Kebanggaan Li Qingshan karena memusnahkan pulau bunga berharga juga lenyap sama sekali. Ada banyak metode ampuh di dunia ini yang tidak dia mengerti. Jebakan yang dijatuhkan oleh para murid Mohis itu sederhana, tapi sangat berbahaya. Pertama-tama mereka akan menggunakan uang kertas untuk menyembunyikan prasasti di tanah, membatasi pergerakan musuh sebelum melepaskan seratus anak panah untuk membunuh mereka. Jika gagal, mereka akan meledakkannya sampai mati. Itu semua saling terkait, penuh dengan niat membunuh. Jika itu adalah praktisi ki lapisan ke-6 biasa, mereka mungkin akan mati dengan kejam jika mereka terjebak dalam perangkap ini. Mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Apakah kamu datang ke sini untuk menyergap zombie daois? Zhang Lanshing berkata, Ya, apakah kamu melakukan hal yang sama? Hao Pingyang meliriknya. Dia ingin berurusan dengan zombie daois sendirian. Dia menunjuk ke hidung Li Qingshan dan berkata, Nak, ini tidak ada hubungannya denganmu. Aku menyarankanmu untuk marah. Li Qingshan menjulurkan ibu jarinya dan menunjuk ke belakang. Aku di sini hanya untuk menyelidiki. Zombie daois tidak ada hubungannya denganku, tapi dia ada di luar. Meskipun dia menyembunyikan kehadirannya dengan sangat baik, bau samar mayat tidak mampu menipu hidung Li Qingshan. Apa? Kenam orang Mohisme semuanya melihat keluar. Hao Pingyang memfokuskan indranya pada energi dunia. Baru saja, dia merasakan kehadiran yang sangat tersembunyi mengintip dari luar. Dia berteriak, Keluar dari sini. Retakan, retakan. Zhang Lanshing dan yang lainnya segera mengeluarkan kotak kosong itu dan menggantinya dengan yang baru. Sebuah kotak persegi panjang dipasang pada panah seribu mekanisme. Setiap kotak berisi 30 baut fire crow yang sangat pendek, yang semuanya dapat ditembakkan dalam satu saat. Jika mereka tidak memiliki perisai artefak spiritual yang khusus digunakan untuk pertahanan seperti Li Qingshan, akan sangat mudah bagi mereka untuk lengah dan mati terkena panah bahkan jika mereka adalah praktisi Qi yang kuat. Jie Jie Jie. Tawa melengking terdengar dari luar pintu. Seorang pendeta Daois yang mengenakan jubah Daois kuning dan topeng pucat muncul di pintu. Dia berkata, Beraninya kamu membuat jebakan untuk menyakitiku. Bajingan kecil. Beraninya kamu. Dia mempelajari Li Qingshan. Kamu pasti Li Qingshan. Kamu benar-benar bahan yang bagus untuk memurnikan mayat. Bajingan tua Zuo Zibo itu tidak berbohong padaku kali ini. 169. Li Qingshan mengerti. Zuo Zibo benar-benar telah menjualnya. Tentu saja, ini bukanlah sesuatu yang patut dikagetkan. Akan mengherankan jika tidak seperti ini. Saat ini, dia hanya khawatir apakah Zuo Zibo akan terlalu mempercayai kekuatan zombie Daois dan tidak secara pribadi datang untuk membunuhnya. Kemudian penganut zombie itu berkata kepada Zhang Lan Xing dan yang lainnya, Bakatmu mungkin sedikit kurang, tapi aku akan memperlakukan kalian semua sama dan menyaringmu menjadi zombie. Dia pada dasarnya memperlakukan mereka semua seperti ikan di talenan. Sebelum zombie Daois selesai berbicara, mereka berlima menarik pelatuk busur panah seribu mekanisme mereka dan melepaskan badai baut fire crow. Li Qingshan berdiri di satu sisi. Yang dia lihat hanyalah baut fire crow berwarna merah tua dan panjangnya hanya 3 inci. Mereka pada dasarnya menembak dari ujung ke ujung, bergerak sangat cepat dan sangat terkonsentrasi. Itu pada dasarnya tidak bisa dihindari. Sebelum zombie Daois bisa merespons, dia terkena beberapa lusin baut fire crow. Baut fire crow dengan cepat memanas di tubuhnya sebelum meledak dengan keras. Dengan serangkaian ledakan, percikan api meletus dari berbagai bagian tubuh zombie Daois, meledakannya hingga berkeping-keping. Mereka berlima berseri-seri, tapi Li Qingshan menghunus pedangnya yang melilit angin lagi. Hao Pingyang berteriak, hati-hati, itu palsu. Li Qingshan melirik Hao Pingyang. Dia benar-benar yang terkuat. Dia kasar di luar tetapi teliti di dalam. Jika zombie Daois bisa dihabisi dengan mudah, dia tidak akan tetap berada di urutan teratas daftar buronan penjaga Hao Kowolf begitu lama. Meskipun dia telah menggunakan teknik rahasia, jika dia mendengarkan dengan cermat, dia akan menemukan bahwa suara itu tidak datang dari zombie Daois di pintu masuk. Topeng itu hanyalah penyamaran. Bang, bang, bang. Bang, tutup beberapa lusin peti mati di kamar mayat terbang pada saat yang bersamaan, dan beberapa lusin zombie berdiri. Mereka membuka mata dan mengulurkan tangan, memperlihatkan taringnya. Dengan hembusan angin kencang, mereka menerjang ke arah tujuh orang di kamar mayat. Untuk menghindari kecurigaan zombie Daois, Hao Pingyang tidak berurusan dengan zombie ini, jadi dia segera jatuh ke dalam pengepungan. Lima zombie menerjang ke arah Li Qingshan, tapi Li Qingshan sudah bersiap. Pedang yang melilit angin di tangannya meledak dengan cahaya, dan dia mengayunkannya. Saat bilahnya memotong tubuh zombie, suara teredam dari pisau tumpul yang memotong kayu bisa terdengar. Namun, tubuh kelima zombie tersebut hanya berhenti sejenak. Sepuluh lengan mereka yang berwarna biru keungguan terus mencengkeram Li Qingshan. Kuku mereka yang panjang seperti belati, dan masing-masing berwarna hitam dan biru. Pada pandangan pertama, orang dapat mengetahui bahwa mereka sangat beracun. Hao Pingyang berteriak pada Li Qingshan, hanya pemenggalan kepala yang berguna. Sebagian besar zombie menerjangnya, totalnya ada delapan. Namun, dia tidak terpengaruh. Dia mengangkat Cannon of the Foreign Light milik Naga Kuning dan menghancurkan kepala zombie di depannya. Kemudian, dia menyalurkan zenshinya dan mengayunkannya secara horizontal. Tujuh zombie dikirim terbang, menabrak pilar dan peti mati. Dua di antaranya bahkan menabrak dinding dan terbang keluar. Auranya ganas seperti dewa perang. Namun, selain zombie yang kepalanya telah diratakan olehnya dan dua zombie yang tulangnya telah diremukkan olehnya, lima zombie lainnya terpental dari tanah dan berdiri kembali. Mereka tidak takut akan rasa sakit atau kematian, dan mereka menerkamnya lagi. Diingatkan oleh Hao Ping Yang, Li Qingxian berpikir, saya seorang penjelajah waktu, tapi saya telah melupakan akal sehat ini. Dia mengambil Little N dan melompat. Sepuluh lengan dan lima puluh kuku menutup tubuhnya seperti rahang binatang buas. Kelima zombie itu mengangkat kepala mereka pada saat yang sama, mata tanpa pupil mereka menatap Li Qingxian di udara. Mereka melompat tinggi ke udara pada saat yang sama, lutut mereka tidak menekuk, seolah-olah ada pegas yang dipasang di telapak kaki mereka. Li Qingxian menginjak dengan kuat, meremukkan kepala zombie. Kemudian, dia memanfaatkan momentum tersebut untuk menerobos atap kamar mayat. Debu dan puing-puing berjatuhan, disertai pancaran sinar bulan yang jatuh seperti air ke kamar mayat. Di udara, Li Qingxian memegang Little N dengan tangan kirinya dan menggenggam sabre yang melilit angin dengan tangan kanannya. Dia meletakkannya di bahunya sambil menatap seluruh kamar mayat dengan waspada. Keempat zombie yang melompat tinggi ke udara pada akhirnya tidak dapat mencapai ketinggiannya, sehingga mereka jatuh kembali ke tanah. Namun, Li Qingxian tidak memandang mereka. Zombie-zombie ini bukan apa-apa baginya sejak awal. Meskipun para templar kebal dan memiliki kekuatan besar, mereka tidak memiliki kecerdasan atau keterampilan bela diri. Reaksi mereka bahkan tidak sebesar reaksi binatang buas biasa. Baik itu kekuatan, kecepatan, atau reaksi, Li Qingxian benar-benar melampaui zombie-zombie ini. Selama dia tidak dikelilingi oleh ratusan atau ribuan orang, mustahil dia terluka. Dia hanya mewaspadai satu orang, zombie daois yang hanya dia dengar tetapi tidak dia lihat. Menurut informasi dari penjaga Hawk Wolf, orang ini mengetahui teknik penyembunyian dan menggunakan pedang bayangan terendam. Dia sangat ahli dalam serangan diam-diam. Angin musim gugur yang sunyi menyapu tumbuh-tumbuhan di sekitar kamar mayat, tapi tidak ada satu orang pun yang terlihat. Pada akhirnya, dia mengunci Hawking Yang. Jika dia adalah zombie daois, dia akan memiliki dua pilihan jika dia ingin meraih kemenangan saat ini. Salah satunya adalah membunuh yang terlemah terlebih dahulu dan melemahkan lawannya. Cara lainnya adalah membunuh yang terkuat secara langsung dan mendapatkan keunggulan absolut. Namun, jika dia memulai dengan yang paling lemah, dia pasti akan mengekspos dirinya sendiri dan menghabiskan ki aslinya. Dia bahkan mungkin meninggalkan celah, membiarkan yang terkuat membunuhnya. Akibatnya, pilihan terbaik adalah mencari peluang dan melukai Hao Pingyang. Hao Pingyang dan Li Qingshan sudah bersiap, dan mereka juga kuat, jadi mereka tidak takut dengan zombie ini. Namun, Zhao Lanshing dan yang lainnya tidak melakukannya dengan mudah. Banyak hal telah terjadi tepat di depan mata mereka. Mereka baru saja menembakkan semua anak panah Firecrow, jadi mereka tidak punya waktu untuk mengisi ulang. Beberapa lusin zombie menerjang dari segala arah. Mereka jelas-jelas idiot tanpa kecerdasan apapun, namun mereka terlatih seperti tentara. Mereka membagi mereka berlima dengan taktik yang hebat. Jin Bao adalah yang terlemah, jadi dia berguling-guling di tanah dalam bentuk yang sangat mengerikan. Sepuluh cakar zombie menusuk dalam-dalam ke tempat dia berdiri tadi. Jika dia lebih lambat, isi perutnya akan keluar. Bahkan sebelum dia bisa berdiri, tiga zombie menerjang dengan cakar dan gigi terentang. Dia tercengang. Tanpa senjata, bagaimana mungkin dia bisa menangkis zombie-zombie ini hanya dengan tinjunya. Yang bisa dia lakukan hanyalah memejamkan mata dan menunggu kematian. Jin Yuan berseru, Jin Bao. Dia ingin menyelamatkan adiknya, tetapi keempat zombie menghentikannya. Dia hanya bisa melindungi dirinya sendiri. Hei Shi dan Zhang Lanshing juga sama. Idiot, gunakan bonekanya. Hao Ping yang melihat adik laki-lakinya dalam bahaya, tapi dia tidak punya niat untuk menyelamatkannya. Dia sama dengan Li Qingshan. Saat ini, dia memusatkan seluruh perhatiannya untuk mencari zombie daois. Dia tidak berani diganggu sama sekali. Sebagai satu-satunya praktisi kilapisan ke-6 yang hadir, jika dia disergap dan terluka, atau bahkan dibunuh, tidak satupun dari mereka akan mampu bertahan. Cakar dan giginya jatuh, tapi tidak ada jeritan. Sebaliknya, terdengar suara paku yang ditancapkan ke kayu. Pada saat kritis itu, Jin Bao memanggil boneka untuk memblokirnya, sehingga dia bisa bertahan hidup. Ketiga zombie itu mencabut cakarnya dan menjatuhkannya lagi tanpa emosi. Bang, bang, bang. Dengan serangkaian pukulan keras, serpihan kayu beterbangan ke udara dan retakan muncul pada boneka tersebut. Cakar zombie bahkan bisa menembus baja. Jika boneka itu tidak dimurnikan secara khusus, boneka itu akan hancur berkeping-keping hanya dengan satu serangan. Namun, meskipun demikian, hal itu tidak dapat bertahan lama. Pada saat ini, empat zombie yang gagal mengejar Li Qing Shan menerjang ke arah Jin Bao di bawah kendali kekuatan tak terlihat. Kegunaan terbesar boneka adalah untuk menyerang, bukan sebagai tameng. Dengan suara mendesing, itu terkoyak-koyak. Keputus asaan memenuhi mata Jin Bao. Dia berseru, selamatkan aku. Hao Pingyang menghela nafas dalam. Dia memegang Canon of Devouring Light milik Naga Kuning, hendak naik dan menyelamatkannya. Dia tidak lagi peduli dengan ancaman dalam kegelapan. Seberkas cahaya putih terik turun dari langit. Dengan gemuruh guntur, beberapa zombie di samping Jin Bao hangus. Itu mengejutkan semua zombie di kamar mayat. Li Qing Shan turun dari langit dan mengeluarkan jimat pemanggil petir. Namun, dia bahkan tidak melihat hasilnya. Dia menatap lurus ke arah Zhang Lanshing dan mengayunkan pedang pemikat anginnya ke bawah sebagai seberkas cahaya. Bagus. Hao Pingyang memuji dengan keras. Dia mengangkat Canon of Devouring Light milik Naga Kuning dan mengumpulkan titik cahaya. Kepala naga itu sebenarnya ditujukan ke Zhang Lanshing. Meskipun hampir sama, Zhao Lanshing adalah praktis siki lapisan kelima. Dia sangat kuat. Meskipun dia tidak bisa menyelamatkan Jin Bao tepat waktu melawan tujuh zombie, dia tidak memiliki masalah dalam melindungi dirinya sendiri. Namun, bila pedang dan Canon of Devouring Light milik Naga Kuning segera mencekiknya. Wajahnya dipenuhi ketakutan dan ketidakpercayaan. Dentang. Pedang yang melilit angin menebas satu kaki di depan Zhang Lanshing. Dengan dentang logam yang tidak kalah dengan guntur, sebuah pedang kecil muncul dari udara tipis. Sebuah torehan besar muncul di bilahnya, tetapi pedang kecil itu juga terlempar karena kekuatan luar biasa Li Qing Shan. Itu berputar tak terkendali. Dengan menggunakan sambaran petir itu, Li Qing Shan akhirnya memahami lintasan pedang bayangan terendam. Pada saat ini, Canon of Devouring Light milik Naga Kuning memuntahkan pilar cahaya yang menyilaukan. Itu mengenai pedang kecil di udara dan mengubahnya menjadi potongan besi tua, jatuh dari langit. Ceritan menyedihkan terdengar dari kegelapan di sudut. Sosok buram muncul dan melayang keluar pintu. Li Qing Shan dan Hao Ping Yang menoleh pada saat yang sama dan bergegas ke arah teriakan itu. Ketika mereka sampai di pintu, mereka melihat sesosok tubuh tersandung. Datang, Hao Ping Yang membuang meriam cahaya pemakan naga kuning dan menginjak Li Qing Shan. Pergi, Li Qing Shan menginjakan kakinya di tanah, dan ubin batu di bawah kakinya hancur. Gelombang kejut menyebar ke sekeliling saat dia menjauh dari tanah. Dia menggunakan seluruh kekuatannya dan melayangkan pukulan ke bagian bawah kaki Hao Ping Yang. Hao Ping Yang terbang seperti roket. Dia dengan cepat terbang melintasi padang rumput dan dengan cepat mendekati siluet itu. Senyuman mengerikan muncul di wajahnya saat dia merentangkan tangannya. Truki menyembur keluar dari tangannya dan menghantam kedua pelipis siluet itu. Dengan keras, kepalanya meledak. Li Qing Shan malah kecewa. Dia memikirkan betapa liciknya zombie daoiz itu. Hao Ping Yang terlatih-tatih membawa mayat tanpa kepala dan melemparkannya ke tanah. Satu lagi palsu. Bahkan ketika pedang terbangnya telah hancur dan pikirannya terluka, zombie daoiz masih bisa berpikir untuk menggunakan tubuh palsu untuk menipu mereka sementara tubuh aslinya melarikan diri. Dia sudah mempersiapkan diri dengan baik dan bereaksi dengan cepat. Li Qing Shan mengambil meriam cahaya pemakan naga kuning dan mempelajarinya. Dia mengangkat bahu dan melemparkannya kembali ke Hao Ping Yang. Hao Ping Yang menangkap meriam itu dan menyimpannya di dalam seratus kantong harta karunnya. Dia mengerutkan kening dan menepuk kakinya. Nak, pukulanmu itu agak terlalu kejam. Li Qing Shan berkata, Bagaimana saya bisa menangkapnya jika saya tidak kejam? Hao Ping Yang tiba-tiba berkata, pedang bayangan terendam telah dihancurkan, sehingga kekuatan bajingan itu telah sangat berkurang. Ini adalah waktu yang tepat untuk membunuhnya. Li Qing Shan berkata, dia paling ahli dalam memurnikan mayat dan mengendalikan mayat, bukan mengendalikan pedang. Ini hanyalah salah satu tempat dia mengasuh mayat. Jangan bilang kamu berpikir untuk pergi ke gua zombie untuk mencari praktisi kilapisan ke-6 yang ahli dalam tembus pandang. Dan Anda sudah mengatakan bahwa ini tidak ada hubungannya dengan saya. 170 Serangan zombie sangat ganas, tetapi menjadi tidak teratur. Keempat orang dari aliran Mohisme menstabilkan pijakan mereka dan berkumpul kembali. Zhang Lan Xing dan Heishi mengendalikan lima boneka untuk menahan zombie untuk beberapa saat sebelum tiba-tiba menghindar ke samping, memperlihatkan Jin Yuan dan Jin Bao di belakang mereka. Mereka memegang dua busur panah seribu mekanisme yang telah diisi ulang, dan mereka menarik pelatuknya secara tiba-tiba. 60 baut fire crow tersebar dalam pola melingkar. Meskipun kulit zombie tahan terhadap senjata, mereka tidak mampu menghentikan baut fire crow. Setelah itu, mereka meledak secara internal, dengan mudah merobek tubuh kaku mereka. Hanya dengan satu tembakan, sejumlah besar zombie roboh. Mereka tidak lagi ganas atau menakutkan seperti sebelumnya. 7 atau 8 zombie yang tersisa tidak lagi menjadi ancaman. Boneka-boneka itu melesat ke depan, dan bila tajam keluar dari tangan mereka, melakukan serangan mekanis dan tepat. Kuku para zombie hanya meninggalkan bekas putih saat mereka mencakar boneka tersebut. Namun, bila tajam di tangan boneka tersebut mampu menembus tengkorak mereka dalam satu pukulan. Dihadapkan pada jumlah lawan yang sama, para zombie bukanlah lawan dari boneka tersebut. Mereka dibunuh satu per satu. Mereka semua menghela nafas lega dan duduk di tanah. Di seratus aliran pemikiran, para murid Mohis akan mengirimkan boneka mereka untuk bertarung satu sama lain. Mereka belum pernah mengalami pertempuran berbahaya seperti ini sebelumnya. Jin Bao melihat bagaimana zombie yang baru saja hampir membunuhnya telah dimusnahkan dengan begitu mudah. Dia merasa hal itu agak sulit dipercaya. Sebenarnya kekuatan mereka jauh lebih besar dari beberapa lusin zombie. Jika mereka berada di tanah datar, mereka bisa berdiri dalam formasi dan bersiap. Dengan busur panah seribu mekanisme di tangan, para zombie bahkan tidak akan bisa menyentuhnya sebelum mereka terbunuh di tempat. Bahkan praktisi kilapisan ke-6, zombie daois, tidak akan berani menghadapi lima busur panah mekanisme ribu secara langsung. Namun, begitu sesuatu terjadi dan mereka perlu beradaptasi dengan situasi tersebut, mereka tidak akan dapat mengeluarkan kekuatan penuh mereka. Hao Pingyang menunjuk hidung mereka dan mengumpat dengan keras, sungguh memalukan. Sungguh memalukan. Kamu bahkan berani memandang rendah dia, seorang praktisi kilapisan ke-2. Jika bukan karena dia, apakah kamu masih hidup? Dengan otak babimu, kamu bahkan tidak bisa membedakan antara orang asli dan palsu. Gulungan formasiku akan sia-sia, suaka. Beberapa dari mereka tersipu malu. Jin Bao berkata dengan sedih, kakak senior, aku hampir mati. Bukan saja kamu tidak datang untuk menghiburku, kamu bahkan memarahiku dengan sangat kasar. Meskipun mereka memarahi dengan keras, beberapa muridmu jelas tidak terlalu takut pada kakak senior ini. Zhang Lan Xing menangkupkan tangannya dan membungkuk dalam-dalam kepada Li Qingshan, dengan tulus berterima kasih padanya, terima kasih atas bantuanmu sekarang. Bahaya serangan pedang tadi masih membuatnya gemetar ketakutan. Awalnya, dia memiliki kebencian terhadap Li Qingshan karena telah menghancurkan jebakan mereka, tapi sekarang, yang tersisa hanyalah rasa terima kasih. Seperti yang dikatakan Hao Pingyang. Bahkan tanpa Li Qingshan, jebakan mereka mungkin tidak akan mampu melukai zombie daois yang sebenarnya. Li Qingshan menepuk pundaknya. Cukup bagus kalau kamu tidak menyerangku. Zhang Lan Xing tersenyum canggung. Aku takut, konyol. Li Qingshan tidak bisa menahan tawa. Zhang Lan Xing sungguh jujur. Dia tidak memakan beberapa ratus pilki gathering secara cuma-cuma. Baik itu dalam hal bodi tempering atau key practicing, dia telah membuat kemajuan besar dibandingkan pertarungannya dengan Qian Yan Yan. Dia bahkan memiliki niat membunuh yang tajam terhadap seribu orang, turun dari langit seperti dewa pembantaian. Dia benar-benar memiliki keinginan untuk mengintimidasi musuh-musuhnya. Jika dia melawan Qian Yan Yan dalam pertarungan yang adil sekarang, dia tidak lagi memiliki peluang untuk menang seperti sebelumnya. Sederhananya, dia sekarang memiliki kekuatan untuk mengancam praktisi kilapisan kelima. Meriam cahaya pemakan naga kuning milik Hao Pingyang bahkan lebih kuat daripada milik Li Qingshan. Zhang Lan Xing seperti seekor kuda yang menjadi sasaran harimau atau macan tutul pada saat yang bersamaan. Dia tertegun karena ketakutan, tidak mampu bereaksi sama sekali. Jin Yuan menarik Jin Bao. Terima kasih telah menyelamatkan adikku. Lalu dia berkata pada Jin Bao yang malu, katakan sesuatu. Itu, terima kasih juga, tapi apakah kamu benar-benar berada di lapisan kedua? Bagaimana kamu bisa begitu kuat? Jin Bao paling dekat dengan usia Li Qingshan, tetapi dia juga beberapa tahun lebih tua dari Li Qingshan. Namun, wajahnya masih memiliki kesan kekanak-kanakan, yang membuatnya tampak lebih muda dari Li Qingshan yang sudah lapuk. Ada kekaguman dalam pandangan Templar Sain Hall terhadap Li Qingshan sekarang. Dimanapun mereka berada, yang kuat akan dihormati. Sebelum Li Qingshan sempat menjawab, Hao Pingyang memukul kepala Jin Bao. Ini adalah tindakan yang melemahkan tubuh, idiot. Tidakkah kamu melihat otot-otot militeris yang tidak punya otak? Apa yang mereka lakukan sepanjang hari? Li Qingshan berpikir dalam hati, kamu sungguh berani menyebutku berotot. Jin Bao menjadi marah karena terhina. Jika kamu memukulku lagi, aku akan terbalik. Hao Pingyang mengangkat tangannya dan memukulnya lagi. Balik, coba ku lihat. Jin Bao melompat ke udara. Hao Pingyang, persetan denganmu. Setelah itu, Zhang Lanshing dan dua orang lainnya menghentikannya dan mencoba membujuknya. Awalnya, zombie Daoist ingin membunuh kakak laki-laki Mu Hao dengan pedang bayangan terendam, tapi kakak senior Hao tidak memberikan celah apapun, jadi zombie Daoist tidak berani menyerang secara sembarangan. Itu sebabnya dia mengirim zombie untuk mengepungmu. Li Qingshan tersenyum. Murid-murid Mohisme ini sangat berterus terang. Mereka mirip dengan mahasiswa di kehidupan masa lalunya. Meskipun mereka tidak muda, mereka masih memiliki kenaifan. Bahkan Hao Pingyang yang pemarah tidak memiliki rasa superioritas meskipun dia memukul dan mengutuk juniornya tanpa menahan diri. Dia sangat berbeda dari praktisi Qi yang biasa dilihat Li Qingshan. Jin Bao terkejut. Baru sekarang dia mengerti mengapa Hao Pingyang tidak segera menyelamatkannya. Li Qingshan melanjutkan, Tetapi sebelumnya, kamu berada dalam bahaya. Bahkan jika kakak laki-lakimu Hao menempatkan dirinya dalam bahaya, dia tetap ingin menyelamatkanmu. Kakak senior, baru pada saat itulah Jin Bao mengerti. Dia hampir digunakan oleh zombie Daoist, digunakan sebagai jebakan untuk membunuh Hao Pingyang. Zhang Lan Xing, He Yi Shi, dan Jin Yuan memandang Hao Pingyang bersama-sama. Baru saja dalam kekacauan, mereka tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Sekarang mereka memikirkannya, bukan hanya mereka gagal memberikan bantuan apapun, tetapi mereka malah hampir menyeret Hao Pingyang ke bawah. Omong kosong, kenapa aku harus menyelamatkannya? Jika orang idiot seperti dia mati, sekolah Mohisma akan menghemat makanan. Wajah Hao Pingyang di atas janggutnya sedikit memerah. He Yi Shi berpikir, Taoist zombie tidak dapat menemukan celah apapun dalam gerakan kakak senior, jadi dia pergi untuk membunuh kakak senior Zhang. Mereka sekali lagi berterima kasih kepada Li Qingshan. Pada saat kritis itu, Li Qingshan telah menggunakan petir dari jimat pemanggil petir untuk segera menemukan lintasan pedang bayangan terendam, itulah sebabnya dia mampu menebasnya. Dia tidak hanya menyelamatkan nyawa Zhang Lanshing, tetapi dia juga memberi Hao Pingyang kesempatan untuk menembakkan ledakan meriam itu. Dapat dikatakan bahwa dia telah membalikkan keadaan. Dia telah memainkan peran yang lebih besar daripada mereka berempat. Li Qingshan berkata, kita semua berada dalam situasi yang sama. Saya rasa Anda belum mempelajari seni bela diri apapun. Saat ini, ketika mereka melawan zombie dalam pertarungan jarak dekat, mereka pada dasarnya mengandalkan Naluri dan Ki Sejati mereka untuk bertarung. Gerakan mereka bahkan tidak bisa menandingi Master Jianghu kelas 3, itulah sebabnya kondisi mereka sangat mengerikan. Zhang Lanshing tersenyum pahit, kami adalah murid aliran Mohisme. Selama bertahun-tahun, kami telah belajar cara membuat mekanisme, boneka, dan bahkan cara membangun kota dan bangunan. Meskipun kami telah mengikuti beberapa pelajaran di Sekolah Aula Militer Seni Beladiri, bagaimana kita bisa dibandingkan dengan murid sejati sekolah militer. Kita pasti perlu memoles seni bela diri kita ketika kita kembali. Yang lain semuanya menyatakan persetujuan mereka. Baru pada saat itulah Li Qingxian memahami bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang berbakat dalam bidang teknik. Berkelahi bukanlah profesi mereka. Tidak semua praktisiki memiliki kemampuan membunuh dan membakar. Setiap profesi memiliki spesialisasinya masing-masing. Apa rencanamu selanjutnya? Hao Pingyang berkata, kami jelas akan menyerang akar masalahnya. Li Qingxian berkata, gua zombie tidak mudah untuk disusupi. Kamar mayat hanyalah salah satu tempat dia merawat mayat. Setelah merawat mereka, dia akan membawanya ke dalam gua zombie. Entah berapa banyak zombie yang telah terkumpul di dalamnya. Gua selama bertahun-tahun. Ini sangat berbahaya. Alasan mengapa zombie Daois bisa tetap tidak terluka meski diburu oleh penjaga Hawkwolf selama bertahun-tahun berkaitan erat dengan tempat tinggalnya. Biasanya, dia bersembunyi di bawah tanah di gua-gua yang rumit seperti labirin. Tidak ada yang tahu persis lokasi tempat tinggalnya. Jika mereka ingin mencarinya, mereka harus menghadapi serangan zombie yang tiada henti. Begitu gagal, mereka akan dikuburkan di sana dan menjadi salah satu zombie. Zhang Lanshing dan yang lainnya baru saja mengalami bahaya. Ketika mereka mendengar bahwa mereka harus memasuki gua bawah tanah yang gelap gulita, mereka semua mulai mempertimbangkan untuk mundur. Kakak senior, kenapa kita tidak kembali ke akademi dulu dan meminta beberapa pembantu yang kuat sebelum kita membuat masalah untuk zombie Daois? Hao Pingyang membelalakkan matanya. Kembali. Bagaimana dengan misinya? Sangat sulit bagi kami untuk keluar. Berapa banyak waktu yang terbuang untuk bola balik? Akankah zombie Daois bersembunyi di tempat lain? Kamu tidak takut dipandang rendah, tapi aku tetap menginginkan harga diriku. Zhang Lanshing dan yang lainnya saling memandang. Sebelum mereka berangkat, tuan mereka telah mengatakan bahwa mereka harus mendengarkan perintah Hao Pingyang untuk semuanya kali ini. Pedang terbangnya telah hancur, dan pikirannya terluka. Dia juga tidak punya waktu untuk menyempurnakan pedang terbang lainnya. Jika kita ingin membunuhnya, sekarang adalah kesempatan yang tepat. Itulah yang dikatakan Hao Pingyang, tapi dia melihat ke arah Li Qingshan. Dia juga merasa bahwa mereka berlima tidak dapat diandalkan untuk membunuh zombie Daois. Namun, penampilan Li Qingshan dalam pertempuran baru saja membuatnya sangat menghargai dirinya. Jika Li Qingshan bersedia bergabung dengan mereka, peluang keberhasilan mereka akan meningkat drastis. Li Qingshan ragu-ragu. Dia ingin menunggu Zuo Zibo, tapi dia tidak tahu apakah Zuo Zibo akan mengejarnya atau tidak. Jika Zuo Zibo tidak datang, dia pasti akan menjadikan zombie Daois sebagai targetnya. Praktisi kilapisan ke-6 harus memiliki beberapa pil yang dapat memenuhi kebutuhan mendesaknya. Masalahnya saat ini adalah apakah dia harus bekerja dengan murid-murid Mohisme atau tidak. Dengan kekuatannya dan Little N, itu seharusnya cukup untuk membunuh zombie Daois. Jika kamu bersedia bergabung dengan kami, Qingshan, bagian rampasanku akan menjadi milikmu. Zhang Lanshing melihat bagaimana dia tidak bisa mengubah pikiran Hao Pingyang, jadi dia ingin memastikan keselamatannya selama perjalanan ini. Dia juga ingin berterima kasih kepada Li Qingshan karena telah menyelamatkan nyawanya. Jin Yuan dan Jin Bao menambahkan, hal yang sama berlaku untuk kita. Hei Yi Shi ragu-ragu, aku akan memberimu milikku juga. Selama mereka menyelesaikan misinya, mereka tidak hanya akan dapat kembali dengan bangga, tetapi ratusan aliran pemikiran juga akan memberi mereka hadiah. Bukan berarti mereka keluar dengan tangan kosong. Hao Pingyang berkata, Nak, kamu berada di lapisan kedua, jadi kamu mengambil lebih banyak daripada aku. Jangan bicara tentang kompensasi. Kamu mengambil 70% rampasan zombie daois, dan aku akan mengambil 30. Bagaimana kabarmu? Itu. Terima kasih telah menonton!